Jarang sekali semua orang bisa berkumpul, dan mereka semua telah memasuki alam pemenuhan. Mengapa kita tidak bertanding? Di bawah sinar rembulan, Dusiang yang menghabiskan anggur di tangannya dan berdiri, penuh semangat juang. Ia menyarankan sambil tersenyum. Mata Luo Chen berbinar, tubuhnya bagaikan pedang tajam yang menembus langit. Niat pedang yang sangat tajam mengalir keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya. Dia menatap lurus ke arah Kin Lai. Chuli terkekeh dan mengedipkan mata pada Kin Lai. Dia berkata, sepertinya mereka berdua tertarik padamu. Kin Lai meringis. Baru sekitar setahun sejak kita berpisah di Graveyard of Gods. Di mana kau belajar seniroh api, nak Dusiang yang menggosokkan kedua tangannya. Saat dia berbicara, gugusan api merah muncul di telapak tangannya, menerangi wajahnya yang bersemangat hingga benar-benar merah. Ayo, 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 biarkan aku mencoba seniroh api barumu. Mari kita lihat seberapa kuat api yang membakar kakak senior Tian Yu. Senang rasanya bermain. Chuli ingin melihat dunia dalam kekacauan. Aku akan menunggumu selesai, kata Luo Chen. Mereka bertiga mengira bahwa Kin Lai telah menggunakan seniroh api dan membakar Tian Yu dengan jenis api khusus selama pertarungannya melawannya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah kekuatan garis keturunan. Dusiang yang, yang mengolah seniroh api, sangat penasaran dengan magma jenis itu. Dia ingin melihat seberapa jauh peningkatan Kin Lai setelah setahun. Kamu belum familiar dengan seniroh semacam itu. Sebaiknya kamu coba yang lain. Kin Lai tertawa pelan. Dusiang yang berkata dengan curiga. Misalnya, ini. Gumpalan petir biru tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti puluhan ular roh. Petir itu menggeliat dan berputar. Mereka tampak sangat menakjubkan di bawah langit malam. Dalam sekejap, mereka terbang ke arah dada Dusiang Yang dari segala arah. Cincin api merah tua. Gumpalan api merah tua. Mereka membentuk cincin di depan dada Dusiang Yang. Jepret-jepret-jepret. Kilatan petir menyambar dan jatuh ke dalam lingkaran api, menyebabkan suara energi spiritual saling bertabrakan. Jadi ini yang kau pelajari dari Forevater Terminator. Dusiang Yang tidak bergerak dari tempatnya. Ia tertawa keras dan berkata, sangat biasa. Benarkah begitu? Jawab Kin Lai. Dusiang Yang baru saja hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Kekuatan dahsyat guntur surgawi menyeruak dari untayan petir, meledakan lingkaran api menjadi langit penuh api. Energi guntur itu terbungkus dalam listrik, dan auranya sepenuhnya tersembunyi. Hal ini membuat Dusiang Yang berpikir bahwa petir yang dipadatkan Kin Lai tidak mengandung energi guntur. Ledakan petir yang tiba-tiba itu memaksa Dusiang Yang untuk menghindar dengan tergesa-gesa agar tidak tersambar petir. Saya datang. Kin Lai tertawa terbahak-bahak saat tubuhnya melesat di langit bagaikan sambaran petir yang tebal. Menyeret cahaya listrik yang menyilaukan, ia jatuh seperti meteor. Gemuruh. Jauh di dalam awan, suara ledakan gemuruh yang teredam terdengar samar-samar, seolah-olah itu adalah balasan atas serangan Kin Lai. Chu Li dan Luo Chen terkejut. Karena di mata mereka, saat tubuh Kin Lai dipenuhi listrik, Kin Lai melesat puluhan meter ke langit. Meminjam kekuatan guntur, dia melesat ke langit di alam pemenuhan, berubah menjadi meteor petir, dan menyerbu ke arah Dusiang Yang. Pertarungan udara adalah metode pertarungan yang unik bagi praktisi bela diri alam fragmentasi. Tentu saja, keduanya terkejut bahwa Kin Lai, yang hanya berada di alam pemenuhan, mampu melakukannya. Pedang cahaya mengalir lima api. Pedang panjang terbang dari lengan baju Dusiang Yang. Api merah tua, jingga, ungu tua, hitam, dan biru dengan lima warna berbeda keluar dari pedang terbang itu secara bersamaan. Lautan api lima warna tiba-tiba muncul di atas kepala Dusiang Yang. Kelima nyala api itu bergolak di dalam lautan api dan menyatu secara menakjubkan, seakan-akan tengah mengembangkan semacam hukum alam. Seperti meteor petir, Kin Lai menarik petir dan guntur di sekitarnya saat ia menyerbu ke lautan api. Saat tubuhnya memasuki lautan api, lautan api lima warna itu tiba-tiba melonjak, dan nyala api lima warna itu semuanya menyerbu, menenggelamkannya ke dalam. Wah! Tubuhnya yang jatuh bertabrakan dengan keras dengan penghalang api lima lapis. Pakaiannya terbakar, dan dia langsung terbakar menjadi abu. Seperti yang diharapkan, Kin Lai telah banyak membaik. Di tengah lautan api, dia menyeringai. Di tengah tawanya, lapisan cahaya dingin dengan cepat terbentuk di bawah kulitnya dan melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menempelkan kedua telapak tangannya. Degup-degup-degup. Sebuah bola petir yang menyelaukan muncul dari telapak tangannya disertai detak jantung yang kuat. Ekspresi Culi berubah saat dia berseru, hati guntur yang mendalam. Mata Luo Chen juga berbinar. Degup-degup-degup-degup-degup. Suara ledakan dahsyat bergema dari bola petir di telapak tangan Kin Lai seperti detak jantung yang kuat. Rasa sunyi, kesepian, dan duka mengalir dari telapak tangan Kin Lai dan mencapai dada Dusiang Yang melalui gemuruh yang menggelegar. Wah! Dusiang Yang merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Jantungnya berfluktuasi tidak normal, dan aliran listrik melesat keluar. Setiap kali bola petir di telapak tangan Kin Lai bergemuruh, Dusiang Yang merasa jantungnya seperti disambar petir. Lautan api lima warna yang susah payah dipadatkannya tiba-tiba runtuh. Penghalang api lima lapis juga hancur dalam sekejap, tidak dapat dipertahankan lagi. Suara mendesing. Kin Lai melewati kobaran api dan berdiri di atas karang, tangannya masih menggenggam erat bola petir itu. Degup-degup-degup. Suara gemuruh bergema berulang kali dari bola petir di telapak tangannya. Riak-riak aneh dan tak dapat dijelaskan menyebar dengan cara yang tidak dapat dipahami. Bukan hanya Dusiang Yang, bahkan Cu Li dan Luo Chen mulai mengumpulkan energi spiritual di dada mereka. Jantung mereka pun ikut terpengaruh oleh suara gemuruh itu. Seolah-olah suara gemuruh dari bola petir itu telah menghantam dada mereka berulang kali. Berdebar. Detak jantung yang tumpul terdengar lagi dari telapak tangan Kin Lai. Bola petir itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Dusiang Yang mendengus saat petir biru tua menyambar dari tubuhnya. Petir itu tampak seperti tali yang ingin mengikatnya. Bocah sialan. Dia mengutup dan menggoyangkan pedang panjang di tangannya. Bunga pedang berubah menjadi api dan memadamkan petir di tubuhnya. Dia mundur beberapa langkah lagi. Dia mendarat di sebuah terumbu karang yang jaraknya puluhan meter dari Kin Lai. Kemudian dia berteriak, Lupakan saja, aku tidak akan bertarung lagi. Lalu dia berteriak, Lupakan saja, aku tidak akan bertarung lagi. Kin Lai tersenyum. Bola petir di telapak tangannya perlahan menghilang, dan semua petir gelap menghilang kembali ke telapak tangannya. Leluhur Terminator benar-benar mengajarimu Profound Thunderheart. Apakah kau anak haramnya? Dusiang Yang mengeluh. Dusiang Yang, mulutmu sangat murahan. Kau boleh menghinakin Lai, tapi jangan menyeret tuanku ke dalam masalah ini. Oke. Chuli menegur sambil tertawa. Mengapa tuanku disebut leluhur Terminator? Dia tidak pernah berbicara tentang cinta sepanjang hidupnya. Tidak mungkin dia punya anak haram. Seluruh hidupnya adalah kultivasi. Dia bahkan tidak peduli dengan urusan sekte Terminator, menyerahkan semuanya pada paman senior Lei Yan dan tetua Shen. Dia maniak bela diri dan tidak akan pernah bisa dikendalikan oleh emosi. Profound Thunderheart adalah teknik roh unik milik gurumu. Luo Chen berkata dengan heran. Siapa tahu apa yang sedang terjadi? Chuli mengerutkan bibirnya dan berpikir sejenak. Dia bertanya, Kin Lai, apakah kamu benar-benar menjadi adik laki-lakiku? Bagaimana ini bisa palsu? Dusiang Yang menjerit. Dia bahkan bisa mengajarkan Profound Thunderheart, padahal dia bukan muridnya. Bahkan saudara-saudaramu yang senior dan junior yang menguasai ilmu roh guntur dan kilat pun tidak pernah diajarkan ilmu roh semacam ini, kan? Itu benar. Chuli juga berseru kaget. Profound Thunderheart merupakan seni roh menakjubkan yang dikuasai Nan Zheng Tian setelah bertahun-tahun mempelajari kekuatan guntur dan kilat. Bola petir yang terbuat dari guntur dan kilat akan membentuk hubungan ajaib dengan jantung lawan saat dipegang di telapak tangan. Bola itu akan menyerang jantung lawan melalui suara guntur. Teknik ini hanya dilakukan oleh Nan Zheng Tian. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalahkan banyak sekali lawan yang setingkat dengannya dengan teknik roh misterius ini, hati guntur yang mendalam, dan menyebabkan banyak praktisi bela diri yang lebih kuat darinya tewas. Banyak praktisi bela diri yang memolaseni roh guntur dan kilat mendambakan jantung guntur yang mendalam. Ada juga banyak praktisi bela diri dengan alam tinggi yang mencoba menguraikan misteri jantung guntur yang mendalam dan melepaskan potensi penuhnya. Sayangnya, hingga hari ini, tak seorang pun selain Nan Zheng Tian yang berhasil melepaskan profound thunderheart. Bahkan murid-murid langsungnya tidak pernah menggunakan mystic thunderheart untuk melawan musuh. Hal ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa mystic thunderheart adalah teknik spiritual Nan Zheng Tian yang tidak diwariskan kepada orang lain, dan diserahkan kepada penerus sejati. Mungkinkah monster Tuanan menganggapmu sebagai penerus masa depan Sekte Terminator? Du Xiangyang berteriak. Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan jejak kepanikan melintas di matanya. Luo Chen terkejut dan kemudian menatap Chu Li dengan aneh. Ekspresi Chu Li tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Di mata banyak orang, dia adalah murid langsung leluhur Terminator dan memiliki peluang besar untuk mengendalikan Sekte Terminator serta menjadi master Sekte di masa mendatang. Bahkan dia sendiri selalu berpikir demikian. Meskipun dia tidak menguasai seni roh guntur dan kilat. Pada kenyataannya, leluhur Terminator telah mengatakan lebih dari sekali bahwa pemimpin Sekte baru Sekte Terminator tidak harus mengembangkan seni roh guntur dan kilat. Dia juga mengatakan bahwa seni roh guntur dan kilat bukanlah seni roh inti dari Sekte Terminator. Sebelum Forevater Terminator, para master Sekte Terminator sek mengolah seni roh seni bintang yang dikuasai Chu Li. Chu Li tahu bahwa banyak tetua di Sekte itu sangat menghormatinya, termasuk Su Ran dan istrinya, Lei Yan, dan Shen Kui. Dia selalu merasa bahwa dialah yang memiliki peluang tertinggi untuk mengambil alih Sekte Terminator di masa mendatang. Sekarang, melihat Kin Lai berhasil melepaskan hati guntur mendalam, Chu Li tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman tidak peduli seberapa baik hubungannya dengan Kin Lai. Pemimpin Sekte Terminator saat ini adalah Nan Zheng Tian. Pengaruh Su Ran dan istrinya, Lei Yan, serta Shen Kui tidak dapat dibandingkan dengannya. Di hati para pengikut Sekte Terminator, leluhur Terminator memiliki kedudukan yang unik seperti dewa. Jika dia sepenuh hati membina Kin Lai dan mendukung Kin Lai untuk mengambil posisi itu, Chu Li tahu bahwa peluangnya akan sangat tipis. Chu Li tiba-tiba terdiam. Du Xiangyang dan Luo Chen juga bereaksi. Mereka melihat simpul di hatinya dan juga terdiam. Kin Lai terdiam sejenak. Melihat ketiganya tiba-tiba terdiam, dia berpikir dalam-dalam dan mengerti. Dia tak dapat menahan rasa sakit kepala yang akan datang. Jika guru benar-benar ingin mengolahmu dan menjadikanmu calon ketua Sekte Terminator, itu karena aku tidak cukup kuat. Chu Li memaksakan senyum dan berpura-pura santai. Paling buruk, aku akan belajar dari paman senior Su dan menjelajahi dunia dengan wanita yang kucintai. Aku akan kembali setiap beberapa ratus tahun dan melihat kemana kau membawa Sekte Terminator. Ketiganya dapat melihat bahwa Chu Li hanya memaksakan senyum. 752. Wajar bagi Chu Li untuk merasa tertekan. Selama ujian, dia telah berusaha keras untuk mengundang Kin Lai ke Sekte Terminator. Dia menganggap Kin Lai sebagai saudara dan berharap gurunya akan mengenali bakat kultifasi Kin Lai dan mengajarinya seni roh petir. Dia benar-benar tulus terhadap Kin Lai. Namun, sekarang leluhur Terminator telah mengajarkan hati petir mendalam kepada Kin Lai dan menghargai Kin Lai jauh lebih dari yang diharapkannya. Dia tampak seperti sedang melatih Kin Lai untuk menjadi penerusnya. Hal ini membuat Chu Li merasa seperti telah mengundang Serigala ke rumahnya. Tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku punya sejarah dengan Forevater. Itu tidak seperti yang kau pikirkan. Selain itu, saya mungkin memiliki token ini, tetapi saya bukan anggota Sekte Terminator. Token ini hanya memberi saya identitas yang baik. Sambil mengeluarkan token itu, Kin Lai mencoba menghibur Chu Li. Ia berkata dengan serius, Kakak Chu, saat ini aku bukan anggota Sekte Terminator dan aku juga tidak akan menjadi anggota di masa mendatang. Anda tidak perlu menjelaskan apapun. Chu Li menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika leluhur benar-benar menganggapmu tinggi, maka itu adalah keberuntunganmu dan nasib baikmu. Kamu dan aku adalah saudara. Aku hanya akan memberimu restuku dan tidak akan ikut campur. Bahkan jika aku merasa sedikit tidak nyaman, itu akan berlalu perlahan. Beginilah seharusnya seorang saudara yang baik. Du Xiangyang tertawa terbahak-bahak. Luo Chen merenung dan tidak mengatakan apapun. Malam itu panjang, dan masih ada banyak waktu. Keempatnya terus minum dan mengobrol. Namun, suasananya tidak seharmonis sebelumnya. Baik Du Xiangyang maupun Luo Chen dapat melihat bahwa Chu Li sedikit linglung. Keduanya mendesah dalam hati. Mereka tidak tahu bagaimana membujuknya, jadi mereka hanya bisa menghindari pembicaraan tentang Sekte Terminator sebisa mungkin. Bahkan rasa ingin tahu mereka terhadap Profound Thunder Heart pun ditekan. Mereka tidak berani menyebutkannya. Dalam suasana seperti ini, kuartet itu duduk selama hampir satu jam. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba turun dari langit. Kinlai dan yang lainnya tanpa sadar mendongak. Salah satu dari mereka mengenakan gaun emas. Mata burung Phoenix. Seorang wanita cantik dengan wajah oval, mata cerah, serta aura elegan dan mendominasi menunggangi Golden Winget Luan peringkat 6 sambil tersenyum. Kakak senior, mengapa kau mencariku? Chu Li hanya sedang memikirkan alasan untuk pergi. Ketika dia melihat kakaknya datang, dia pikir ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Dia buru-buru berdiri. Kakak senior Sen Yue, Du Xiangyang, dan Luo Chen juga berdiri untuk menyambut mereka. Kinlai berdiri dengan pasif dan meniru Du Xiangyang dan Luo Chen. Dia membungkuk dengan kedua tangan terkatup di depannya dan berkata, Kakak senior Sen Yue. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia pernah mendengar nama Sen Yue. Dia tahu bahwa wanita ini adalah cucu Sen Kui dan Nan Seng Tian sangat menyayanginya. Dia adalah mutiara cemerlang dari Sekte Terminator. Dia secara alami menilai Sen Yue. Sen Yue tidak diragukan lagi adalah wanita cantik. Dia tinggi dan proporsional, alisnya indah, dan dia bisa dikatakan memiliki kecantikan yang setara dengan Song Ting Yu. Mungkin karena ia tumbuh di Sekte Terminator. Dia juga cucu Sen Kui. Berkat cinta Nan Seng Tian, dia mengembangkan temperamen yang mulia dan kuat yang dengan mudah menarik keinginan pria untuk menaklukkannya. Qin Lai memperhatikan bahwa bukan hanya mata Du Xiangyang yang bersinar ketika dia datang. Bahkan Luo Chen yang biasanya acuh tak acuh dan dingin pun dengan canggung merapikan pakaiannya, seolah-olah dia takut akan bersikap kasar dan dipandang rendah olehnya. Sen Yue tersenyum saat dia mendarat di sebuah terumbu karang. Matanya yang cerah tidak tertuju pada Chuli. Sebaliknya, mereka fokus pada Qin Lai. Napasnya berbau seperti anggrek saat dia berkata, kamu pasti saudara muda Qin. Qin Lai terdiam. Chuli dan dua orang lainnya juga tercengang. Mereka baru saja mengobrol dengan paman senior suran dan mendengar tentang saudara muda Qin. Itulah sebabnya mereka datang untuk menemuinya. Sen Yue tersenyum lembut dan mengeluarkan setumpuk makanan ringan yang lesat dan beberapa kendi anggur seolah-olah sedang melakukan trik sulap. Dia berkata dengan murah hati, adik-adik, jika kalian tidak keberatan, bagaimana kalau kalian mengundangku sebagai penonton? Du Xiangyang berkata sambil tertawa lebar. Luo Chen juga menunjukkan senyum sedikit kaku dan mengangguk ringan. Chuli, di sisi lain, sedikit mengernyit. Dia mengenal Sen Yue. Dia tahu bahwa wanita ini tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berarti. Dari mata dan ekspresi Sen Yue, dia tahu bahwa Sen Yue datang untuk Qin Lai. Mungkinkah dia tahu bahwa guru ingin mendidik Qin Lai, jadi dia datang lebih awal untuk menghubunginya? Chuli curiga. Adik Qin, kamu tidak keberatan, kan? Sen Yue berkata dengan lembut. Tentu saja tidak. Qin Lai tersenyum. Bagus. Ayo, semuanya, cicipi masakanku. Semua hidangan ini aku buat sendiri. Oh, dan anggur ini. Ku dengar paman suran mengatakan bahwa anggur ini sepertinya berasal dari dunia lain. Cobalah. Sen Yue menyambut mereka dengan hangat. Du Xiangyang dan Luo Chen tidak berdiri dalam upacara dan dengan senang hati menikmati makanan dan anggur. Qin Lai tentu saja tidak keberatan. Dia tersenyum dan mengambilkan di anggur. Dia menuangkannya ke tenggorokannya dan tidak bisa tidak memujinya. Cu Li adalah satu-satunya yang memandang Sen Yue dengan aneh. Saya mendengar bahwa kakak senior Luo Kexin dari sekolah Tianqi sangat terampil dalam menempa artefak. Huh, aku berharap dia bisa membantuku melihat pedang terbang baru ini. Tetapi karena Qin Lai, aku malah bertengkar dengannya. Kurasa tidak ada harapan. Du Xiangyang meneguk anggurnya dan mendesah memuji. Dia mulai berbicara. Kedatangan Sen Yue membuat mereka sulit untuk berbicara dengan bebas. Mereka berhenti membahas banyak topik dan hanya bisa mulai berbicara tentang hal lain. Dia juga melihat bahwa ada jurang pemisah antara Qin Lai dan Cu Li karena leluhur Terminator sangat menghormati Qin Lai. Oleh karena itu, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengalihkan topik pembicaraan dari sekte Terminator agar tidak semakin dalam. Ada yang salah dengan pedang cahaya lima api yang baru milikmu. Luo Chen terdiam sejenak. Ada yang salah dengan itu. Du Xiangyang tersenyum pahit. Kerutan di dahi Luo Chen semakin dalam. Kamu membantu sekte mendapatkan sisa-sisa para elit kuno, jadi kamu memperoleh hak untuk memasuki Gunung Pedang Surgawi dan memilih pedang terbang baru. Akibatnya, Anda memilih pedang terbang yang bermasalah. Eh, itu saja. Du Xiangyang merasa canggung. Percakapan mereka mengejutkan Cu Li dan Sen Yue. Mengapa kamu memilih pedang yang bermasalah? Cu Li tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mereka berdua tahu bahwa Gunung Pedang Surgawi disebut Gunung Pedang Surgawi karena pasukan peringkat perak ini memiliki gunung yang penuh dengan pedang terbang. Gunung itu disebut Gunung Pedang Surgawi. Para praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi terutama mengolah pedang. Pedang adalah satu-satunya artefak spiritual yang dimiliki oleh para praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi. Ada banyak pedang terbang dengan tingkatan yang berbeda di gunung yang disebut Gunung Pedang Surgawi. Ada pedang terbang tingkat mendalam, bumi, dan surga. Asal-usul pedang terbang ini sangat rumit. Beberapa di antaranya dibeli oleh Gunung Pedang Surgawi dari para perajin tanah kekacauan, dan beberapa lainnya dari mantan praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi. Setelah mereka meninggal, pedang terbang mereka tersangkut di gunung, menunggu penerus mereka untuk memilih. Ada juga beberapa pedang terbang yang diperoleh para praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi melalui berbagai cara saat menjelajahi gunung-gunung terkenal dan sungai-sungai besar di alam luar. Ketika seorang murid Gunung Pedang Surgawi mencapai tingkatan tertentu atau memberikan sumbangsi besar bagi sekte, mereka dapat memasuki gunung dan memilih pedang terbang yang cocok bagi mereka. Ada banyak larangan di gunung itu. Biasanya, para murid yang masuk hanya bisa memilih pedang terbang yang dekat dengan wilayah mereka. Pengikut alam manifestasi dan alam netter passage dapat memilih pedang terbang kelas mendalam. Praktisi bela diri alam pemenuhan dan alam fragmentasi dapat memilih pedang terbang kelas bumi. Praktisi bela diri alam nirvana hanya dapat memilih pedang terbang kelas surga yang langka. Baru pada saat itulah seorang praktisi bela diri dapat melepaskan kekuatan pedang terbang. Dusiangyang diatur untuk memasuki gunung setelah ia menerobos ke alam pemenuhan. Kemudian, ia memilih pedang cahaya mengalir lima api yang melengkapi seni roh apinya dengan sempurna. Akan tetapi, setelah dia mengeluarkan pedang cahaya mengalir lima api dan menyalurkan seni rohnya, dia segera menyadari bahwa ada masalah dengan diagram roh di dalamnya. Dia bukan seorang ahli. Meskipun dia merasa ada masalah dengan pedang cahaya mengalir lima api, dia tidak tahu apa masalahnya. Karena alasan ini, dia bertanya kepada para senior di gunung pedang surgawi. Sayangnya, mereka bukan ahli dan tidak dapat membantunya. Alasan dia bersikeras datang kali ini adalah karena dia ingin berhadapan dengan ras hantu surga dan memperluas pengetahuannya. Alasan lainnya adalah dia berharap untuk menemukan seorang ahli dari sekte artefak surgawi dan melihat dari mana masalah dengan pedang cahaya mengalir lima api itu berasal. Sebelum dia pergi menemui Kin Lai, dia menemui beberapa teman dari sekolah Tianqi dan meminta mereka untuk melihatnya. Murid-murid sekolah Tianqi yang semuanya junior seperti dia tidak dapat melihat masalahnya karena keterampilan menempa artefak mereka rata-rata. Mereka semua menyarankan agar dia mencari Luo Kexin untuk meminta bantuan. Dia akan meminta bantuan Luo Kexin. Namun, saat Kin Lai keluar dari pengasingannya, dia terlibat pertengkaran dengan Luo Kexin karena Kin Lai dan menghalangi jalannya sendiri. Oleh karena itu, dia sangat tertekan. Hari ini, dia minum terlalu banyak, tidak sengaja mengatakan hal yang salah dan menyebabkan dendam antara Kin Lai dan Chuli. Biarkan aku melihat pedang terbang itu. Pada saat ini, Kin Lai tiba-tiba berkata. Du Siang yang terkejut. Dengan senyum aneh, dia berkata, Mungkinkah kamu juga tahu cara memurnikan senjata? Sedikit, Kin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Teruslah membual. Dia menegur dengan nada bercanda dan melemparkan pedang cahaya lima api yang mengalir. Ini, biar kau lihat. Luo Chen dan Shen Yue sama sekali tidak peduli. Mereka mengira Kin Lai hanya bermain-main dan tidak menyangka bahwa dia benar-benar ahli dalam menempa artefak. Di mata mereka, Kin Lai mengolah seni roh darah, seni roh guntur, seni peries, seni roh bumi, dan sekarang seni roh api. Energi seseorang terbatas. Setelah mengolah seni roh yang rumit seperti itu, mustahil baginya untuk meningkatkan kemampuan dalam menempa artefak. Namun, saat Kin Lai memegang pedang cahaya lima api yang mengalir, pikiran mereka sedikit terguncang karena mereka memiliki perasaan yang sangat aneh. Anak ini benar-benar tahu cara menempa artefak. Keseriusan di wajah Kin Lai, fokus di matanya, dan sikapnya ketika memegang pedang terbang, semuanya samar-samar menunjukkan sikap seorang ahli. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mereka dapat mengetahui sekilas apakah Kin Lai hanya berpura-pura atau apakah dia benar-benar tahu cara melakukannya. Jadi kamu ada di sini. Tiba-tiba, tawa Luo Kek Xin dari sekolah Tian Qi terdengar dari langit. Du Siang Yang, aku mendengar dari kedua adikku bahwa kau ingin aku membantumu memperbaiki pedang terbangmu. Benarkah itu? Tepat saat dia selesai berbicara, Luo Kek Xin menginjak aliran cahaya bagaikan pelangi dan mendarat sambil tersenyum. Hem, kau juga tahu cara menempa artefak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan ketika melihat Kin Lai memegang pedang terbang. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. 753 Luo Kek Xin memiliki pemikiran yang sama dengan Luo Chen dan yang lainnya. Mustahil bagi seorang praktisi bela diri yang menguasai berbagai macam seni roh untuk menghabiskan lebih banyak waktu dalam menempa artefak. Bahkan seseorang yang berbakat seperti dia, selain mempelajari seni menempa artefak, hanya menguasai seni roh api. Kebanyakan perajin hanya mengembangkan seni roh api dan menggunakan kekuatan api untuk menempa artefak. Hanya seorang perajin yang mengembangkan seni roh api yang dapat menemukan keseimbangan antara menempa dan menempa artefak di waktu yang sama. Dia tidak menyangka bahwa Kin Lai, yang telah memperoleh persetujuan leluhur Terminator dan jelas memiliki pemahaman mendalam tentang seni roh guntur, akan benar-benar tahu cara menempa artefak. Luo Kek Xin mengangkat alisnya sedikit. Tatapannya saat melihat Kin Lai sedikit meremehkan. Tidak terlalu, Kin Lai bahkan tidak mengangkat kepalanya. Tangannya yang memegang pedang cahaya lima api seperti kait logam. Gumpalan cahaya merembes keluar dari ujung jarinya dan dengan cepat melingkari diagram roh rumit di dalamnya. Dia sedikit mengernyit. Wajar jika tidak tahu, Luo Kek Xin tersenyum, matanya berubah menjadi bulan sabit. Dia berkata dengan penuh arti, tidak ada seorang pun yang dapat berprestasi di banyak bidang. Dia mengulurkan tangannya ke arah Kin Lai dengan senyum bangga di bibirnya. Ekspresinya tenang saat dia berkata, coba aku lihat. Mata Dusyangyang sedikit berbinar saat dia melangkah maju tanpa sadar. Dia jelas sedikit bersemangat. Saya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi saya akan membantu Anda melihat apa yang salah dengan pedang terbang ini. Luo Kek Xin mengangkat kepalanya sedikit. Seru Kin Lai lembut kepada Dusyangyang. Kin Lai mengerti maksudnya dan menyerahkan pedang cahaya lima api kepada Luo Kek Xin tanpa sepatah katapun. Dia tidak ingin mengecewakan Dusyangyang. Sen Yue dan yang lainnya juga menatap Luo Kek Xin dengan mata terbelalak. Mereka ingin melihat bagaimana dia memperbaiki pedang terbang ini. Asalkan kakak senior Luo membantuku memperbaiki pedang terbang ini. Dalam hal baturoh, aku pasti akan memuaskan kakak senior Luo. Dusyangyang mengertakan giginya. Dia jelas siap dibantai oleh Luo Kek Xin. Dia hanya akan tahu apakah itu bisa diperbaiki setelah melihatnya. Luo Kek Xin perlahan mencengkeram pedang terbang itu. Sen Yue dan yang lainnya memperhatikan setiap gerakannya dengan penuh perhatian. Sen Yue mengambil pedang terbang itu dan mengetuk bilahnya untuk memastikan bahan pembuatnya. Sedikit keterkejutan melintas di matanya. Luo Chen dan Chu Li juga terkejut. Dilihat dari cara dia memegang pedangnya, postur Luo Kek Xin tampaknya tidak sealami Kin Lai. Mereka selalu merasa bahwa sikap Kin Lai yang terfokus dan hati-hati memiliki semacam kesan kuno, seperti sikap seorang pemurni pada zaman dahulu. Sikapnya jauh melampaui Luo Kek Xin. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Mereka jelas tidak mengerti Kin Lai. Mereka bahkan tidak yakin apakah Kin Lai benar-benar tahu cara menempa artefak, tetapi naluri mereka mengatakan bahwa Kin Lai memiliki beberapa keterampilan bergemerincing. Luo Kek Xin menjentikan jarinya dengan ringan, dan pedang terbang itu mengeluarkan suara logam yang tajam. Gumpalan api mengalir dari ujung jarinya dan tampaknya menghilang ke dalam diagram roh di dalam pedang. Ini berlanjut selama puluhan detik. Tidak mungkin pedang ini bisa diperbaiki. Luo Kek Xin melemparkan pedang cahaya lima api yang mengalir di samping kaki Dusiangyang seperti sedang membuang sampah. Alisnya menunjukkan jejak frustrasi dan ketidakberdayaan. Ada tiga diagram roh kuno di dalam diagram roh gabungan. Ketiga diagram kuno itu sudah rusak, apalagi aku. Lupakan aku, bahkan Master Sekte Sekolah Tian Qi tidak dapat memperbaikinya. Benar-benar tidak ada harapan sama sekali. Dusiangyang bertanya dengan putus asa. Pedang terbang ini dapat menyatu dengan sempurna dengan seni roh api miliknya. Bahkan dalam keadaan rusak, pedang ini masih dapat melepaskan kekuatan yang luar biasa. Dusiangyang sangat menghargai pedang terbang ini. Ia percaya bahwa jika pedang terbang ini dapat diperbaiki, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Tidak ada seorang pun di Sekolah Tian Qi yang tahu cara menulis diagram roh kuno. Ini berarti tidak ada seorang pun di negeri kekacauan yang dapat memperbaiki pedang terbang ini. Sebaiknya kau menyerah saja, Luo Kek Xin berkata dengan dingin. Saat dia mengatakan ini, tidak diragukan lagi itu adalah hukuman mati bagi pedang terbang itu. Itu memberitahu Dusiangyang bahwa dia seharusnya tidak membuang energi lagi pada pedang cahaya mengalir lima api karena itu tidak dapat ditingkatkan lagi. Tidak peduli betapa cocoknya pedang terbang itu untuknya, jika itu adalah produk yang cacat, maka pedang itu bisa lepas kendali di saat yang kritis. Jika artefak roh lepas kendali saat pertempuran, maka akan terjadi bencana dan menyebabkan pemiliknya mati di tempat. Ini jelas tidak diperbolehkan. Tampaknya keberuntunganku sedang tidak baik. Dusiangyang tersenyum meremehkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, lebih baik mengetahui hasilnya lebih cepat. Dengan begitu, aku bisa memilih pedang terbang baru sesegera mungkin. Dia siap menyerah pada pedang cahaya mengalir lima api. Begitu hidup, suara Sue Moyan terdengar dari bawah sinar bulan. Sebuah kereta perang kristal putih perlahan muncul bersamanya. Mengenakan pakaian putih, dia tampak seperti peribulan. Sosoknya yang dingin perlahan-lahan menjadi jelas. Adik Kin, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Sue Moyan berkata di udara. Kin Lai berdiri dan melihat orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba dia berkata kepada Dusiangyang, pinjamkan aku pedang itu untuk dimainkan selama beberapa hari. Aku akan memberikannya padamu. Dusiangyang menghela nafas dan melemparkan pedang cahaya lima api dengan santai. Dia tampak sedikit putus asa. Luo Kexin berkata bahwa bahkan Feng Yi Yu dari sekolah Tianqi tidak dapat memperbaiki diagram kuno di dalam pedang. Ini berarti pedang itu sama sekali tidak berguna. Pedang terbang yang tidak dapat diperbaiki tidak lagi memiliki nilai apapun baginya. Semua orang, jangan terburu-buru. Aku ada urusan dan akan pergi dulu. Kin Lai memasukkan pedang ke dalam cincin spasialnya. Ketika Sue Moyan menurunkan kereta perang kristalnya, dia melompat ke dalam. Kereta perang kristal putih berangkat lebih dulu. Dia tidak menyangka dia tertarik pada sampah. Luo Kexin mencibir lalu berkata, Aku juga pergi. Dia segera pergi. Ayo pergi. Shen Yue melambaikan tangannya dan terbang menaiki luan bersayap emas. Chuli, kamu dan Kin Lai seharusnya baik-baik saja, kan? Setelah semua orang pergi, Du Siang Yang tiba-tiba mengerutkan kening. Luo Chen juga melihat ke atas. Chuli tampak getir dan menggelengkan kepalanya. Apa itu? Bahkan jika tuanku benar-benar ingin mendidik Kin Lai, apa yang bisa kulakukan? Apakah aku akan menjadi musuh Kin Lai karena ini? Lalu kamu, Du Siang Yang, ragu-ragu. Aku baik-baik saja, hanya saja sulit untuk menerimanya. Mungkin aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Chuli menghela nafas dan tampak tak berdaya. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan terbang menjauh. Huh, tentang pemimpin sekte masa depan. Jika Chuli tidak bisa melepaskan simpul di hatinya, mereka tidak akan pernah sama lagi. Kata Du Siang Yang. Semoga saja mereka bisa menemukan solusinya. Luo Chen mengerutkan kening. Kereta perang kristal putih meninggalkan kawasan terumbu karang. Ia terbang tanpa tujuan, seakan-akan tidak mempunyai arah yang jelas. Di kereta perang, pakaian Suemoyan berkibar tertiup angin. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Kenapa kamu tidak kembali? Kin Lai bertanya dengan heran. Kembali kemana? Suemoyan menghela nafas dan berkata, Aku datang bersama sekte Iblis Ilusi. Selain kamu, aku tidak punya anggota sekte lain di sini. Dia berhenti sejenak. Dia berkata dengan nada meremehkan, Apakah kamu ingin kembali ke sekte Iblis Ilusi? Aku mendengar sedikit tentang pertengkaranmu dengan Juru Iji. Abaikan saja dia. Kin Lai berkata dengan serius. Aku tidak ingin berbicara dengannya, tetapi dia jelas tidak berencana membiarkanku pergi. Suemoyan menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Kin Lai bisa melihat beberapa tanda. Kudengar setelah aku pergi, kau juga bertengkar dengan Suster Junior Juru. Ya. Saya baru saja menerima berita dari Suemoyan. Suemoyan menggelengkan kepalanya. Tetua Hong memberitahu saya bahwa sekte Iblis Ilusi telah berhenti bekerja sama dengan kami dan tidak akan menjual bahan spiritual apapun kepada kami. Suemoyan, Pulau Darah, dan Pulau Matahari Emas. Banyak praktisi bela diri mengandalkan bahan-bahan roh yang mereka beli dari sekte Setan Ilusi untuk kultivasi mereka. Grey Island ingin membuat blazing profound bombes. Mereka juga membutuhkan persediaan bahan spiritual yang tidak terbatas. Bagi kami, selain dari sekte Iblis Ilusi terdekat, sulit untuk membeli bahan kultivasi dalam jumlah besar dari tempat lain. Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, tidak dapat menggantikan sekte Iblis Ilusi. Tidak, Gunung Pedang Surgawi dan sekte Terminator terlalu jauh. Banyak material roh tidak dapat diperdagangkan melalui formasi teleportasi item. Sekte Iblis Ilusi tidak akan menjual material spiritual kepada kita. Kita akan segera mendapat masalah. Setidaknya, tidak ada yang bisa menggantikan sekte Iblis Ilusi dalam jangka pendek. Ekspresi Kinlai berangsur-angsur menjadi gelap. Dia langsung tahu bahwa karena konfliknya dengan Juruiji, karena dia menolak menjual bom mendalam berkobar kepada Juruiji baru-baru ini, sekte Iblis Ilusi telah membalas. Dari situasi saat ini, pembalasan sekte setan Ilusi sangat kuat dan efektif. Karena sifat impulsifnya, Sue Sazong, Pulau Abu-Abu, Pulau Darah, Pulau Matahari Emas, dan semua seniman bela diri, efisiensi kultivasi dan penempaannya akan sangat menurun karena kekurangan bahan. Apakah Tuhanmu tahu tentang ini? Apa yang ibumu katakan? Sesaat kemudian, Kinlai bertanya lagi. Tuhanku mungkin tidak tahu, tetapi ibuku tidak mau berkomunikasi dengan Tuhanku tentang masalah ini. Sambil ragu-ragu, Sue Moyan berkata, saya tidak ingin menemui Tuhan saya untuk masalah ini. Tuhan saya sedang dalam posisi yang sulit. Di sekte Iblis Ilusi, ada sekelompok orang yang sangat membenci kita. Mereka merasa bahwa kita telah mengambil alih keuntungan mereka. Bahkan bibi senior si Siuling seharusnya tidak puas dengan kita karena dia bertanggung jawab atas perdagangan material spiritual dengan kita. Jika dia tidak setuju, Junior Sister Ju tidak akan bisa menghentikan perdagangan dengan kita. Aku tidak tahu berapa banyak tetua seperti bibi senior si Siuling yang tidak puas dengan kita. Kalau banyak yang seperti mereka, bahkan Tuhanku pun tidak akan terlalu berat sebelah terhadap kami. Sue Moyan menghela nafas dalam-dalam. Sekte Iblis Ilusi tidak seperti Sekte Terminator. Kami tidak seperti leluhur Terminator yang memiliki status tertinggi di sekte ini. Dia seperti dewa, dan tidak ada yang berani menentang keputusannya, meskipun itu salah. Namun Tuhanku tidak bisa. Ia tidak memiliki pengaruh dan karisma yang mengerikan seperti Forevater. Alice Kinlay berkerut. Lama kemudian, ekspresinya tampak serius. Ia berkata, di tanah kekacauan yang luas, apakah benar-benar tidak ada kekuatan yang dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang? Bukan berarti tidak ada. Ekspresi Sue Moyan tampak getir. Sebagai sekte penempa artefak terbesar di negeri kekacauan, Sekolah Tianqi memiliki banyak formasi teleportasi benda. Selain itu, formasi teleportasi benda tingkat tertinggi dapat memindahkan hampir semua material roh, bahkan rumput roh. Namun, Pulau Matahari Terbenam tidak memiliki formasi teleportasi barang semacam itu. Konon, hanya kakek Luo Kexin yang tahu cara membuatnya. Kalau begitu, pikirkanlah cara agar dia bisa membantu membangunnya. Teriak Kin Lai. Dia tidak pernah membantu kekuatan apapun di luar sekolah Tianqi untuk melakukan apapun, dan tidak pernah ada presidennya. Sue Moyan memasang ekspresi tak berdaya. Beri aku waktu, aku akan pikirkan caranya. 754. Di sebelah timur benua pembantaian surgawi, di laut terpencil yang terhubung dengan bangsa barbar timur, terdapat banyak pulau tak bernyawa yang tersebar di sana-sini. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di pulau manapun. Pada pagi ini, sebelum matahari muncul, bayangan kelabu terpelintir dan terbentuk di awan. Bayangan kelabu berubah menjadi buto. Inilah tempatnya. Mata buto yang gelap dan dalam mengamati sekelilingnya dengan aneh. Sosoknya yang pendek dan seperti hantu tiba-tiba tenggelam ke dalam lautan awan. Dasar lautan awan itu merupakan hamparan yang luas. Namun, saat retakan spasial muncul di tubuh buto, ruang yang luas ini tampak pecah seperti cermin. Retakan mulai muncul di ruang ini. Itu adalah retakan di langit. Retak-retak. Suara batu yang meledak datang dari sekitar buto. Suara itu seperti jalan batu yang panjang dan terhalang yang perlahan-lahan retak. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Ketika semakin banyak celah spasial muncul, lorong gelap tiba-tiba muncul di jalur turunnya buto. Bau busuk dan kuno tercium dari lorong. Sungguh memuakan. Suara mendesing, suara mendesing. Puluhan bila pisau spasial tajam muncul karena buto dan memotong jalan tersebut. Saat seberkas cahaya hitam datang dari lorong itu, mata buto mengeluarkan seberkas cahaya. Dia lalu menggali ke dalam lorong dengan tepian spasial yang tajam. Lorong itu mulai melebar perlahan. Enam jam kemudian, buto kelelahan mental. Cahaya di matanya meredup, dan ia kembali menjadi bayangan abu-abu. Dia menunggu di pintu masuk lorong, penuh harap. Tulang kadal besar yang penuh bau apek, panjangnya ribuan meter. Ia perlahan muncul dari lorong gelap. Kepala binatang buas. Anggota ras asing yang tinggi dan kurus dengan wajah hijau dan taring panjang. Mereka memegang segala jenis senjata tulang. Mata mereka bersinar dengan cahaya hijau saat mereka melihat ke samping dengan pandangan gelap. Orang di depan mengenakan berbagai macam kalung tulang dan gelang tulang putih. Ia memegang tongkat tengkorak dan berteriak dengan penuh semangat. Buto tiba-tiba berteriak. Hai, Bergson. Kau orang tua. Kau masih hidup. Buto memaksakan senyum yang dapat membuat orang takut hingga menangis. Kau membantu kami membuka lorong spasial. Ini benar-benar tanah air kami. Lelaki tua bernama Bergson itu bertanya dengan suara gemetar. Di belakangnya, semua anggota klan bertaring berwajah hijau dipenuhi dengan antisipasi. Ya, ini adalah alam surga dari alam roh yang dulunya milik ras gold surga kami dan ras gold biru anda. Buto tertawa aneh. Kami akhirnya kembali. Setelah 30 ribu tahun, kami akhirnya kembali. Bergson menangis terseduh-seduh. Rombongan klan blue gold pun turut menangis kegirangan, badan mereka pun gemetar. Bagaimana dengan klan pejuang surga? Apakah mereka masih menguasai tempat ini? Bai Gensen menangis beberapa saat sebelum tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Matanya dipenuhi rasa takut. Era perlombaan pertarungan surga telah berakhir. Mereka dikalahkan oleh seratus ras dan melarikan diri ke luar angkasa. Aku sudah lama sekali tidak kembali. Buto mencibir. Dasar orang tua, kau tidak akan pernah membayangkan bahwa penguasa dunia ini adalah seorang manusia. Ras manusia selalu diperlakukan sebagai makanan oleh kita. Apalagi yang mereka miliki selain kemampuan reproduksi mereka yang menakjubkan. Bergson mencibir. Saya juga penasaran. Buto menggelengkan kepalanya. Ha, lenyapnya ras pejuang surga berarti era kita telah tiba lagi. Bergson melambaikan tongkat tengkorak dan berkata, bagaimana dengan ras goul bumi, salah satu dari tiga ras goul. Di mana mereka sekarang? Aku tahu di mana mereka bersembunyi. Setelah membantumu kembali, aku akan segera pergi dan menyuruh ras goul bumi kembali ke tanah air mereka. Buto tertawa aneh. Lalu, apa yang kau tunggu? Bergson mendesak. Aku sudah lama sekali tidak bertemu Andrew, si tua itu. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup. Aku akan membuka lorong spasial menuju ras hantu bumi sekarang juga. Buto mengangguk. Benang-benang spasial terbentuk di tubuhnya. Sosoknya perlahan berubah menjadi ilusi dan kabur. Sepuluh detik kemudian, Buto menghilang. Pada saat ini, artefak roh terbang yang terbuat dari tulang kadal raksasa sepenuhnya terbang keluar dari lorong spasial. Bergson mengidentifikasi arah dan mengarahkan tongkat tengkoraknya ke benua pembantaian surgawi. Ia memerintahkan, pergilah ke sana. Bunuh semua manusia di sepanjang jalan. Di atas kapal besi hitam yang besar. Forevater Terminator, Feng Yi Yu dari sekolah Tianqi, Qiang dari Beast Mountain, Yu Lingwei dari sekte iblis ilusi, dan Luonan dari gunung pedang surgawi akhirnya mencapai kesepakatan. Mereka memutuskan untuk mengepung benua prisma dan membunuh semua anggota klan Goul Surga. Segala macam artefak roh terbang dari empat kekuatan besar peringkat perak meraung dan lepas landas. Di mata orang-orang ini, ras Goul Surga adalah satu-satunya ancaman. Yang lainnya adalah hal yang remeh. Begitu api peperangan menyala, ingatlah untuk tidak berlarian. Cobalah untuk tetap dekat denganku. Saat Nan Zheng Tian, Feng Yi Yu, dan yang lainnya berbicara, Su Ran menemukan Qin Lai dari belakang dan memperingatkan, orang-orang klan hantu surga pasti akan membunuhmu terlebih dahulu. Kami akan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Oh, Qin Lai berkata tanpa sadar. Kenapa aku jadi ingin seperti ini? Tanya Su Ran. Pada saat ini, Su Ran, istrinya, dan Lin Liang, R bersamanya di kapal besi hitam. Tidak ada apa-apa. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Saya mendengar beberapa berita. Sen Yue muncul entah dari mana. Tampaknya Kepulauan Matahari Terbenam mengalami masalah. Masalah? Masalah apa? Su Ran bingung. Dia mendengar bahwa Sekte Iblis Ilusi tidak lagi menjual material roh ke Kepulauan Matahari Terbenam. Hal ini menyebabkan para praktisi bela diri di Kepulauan Matahari Terbenam dan para perajin di Pulau Grey tidak dapat membeli material roh yang mereka butuhkan meskipun memiliki batu roh dalam jumlah yang sangat banyak. Sen Yue berkata sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Qin Lai terkejut. Saya bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen di pihak Terminator Sek. Sen Yue menjelaskan. Yu Lingwei dan Mo Lingye selalu dekat. Mengapa Sekte Iblis Ilusi dan Sue Sazong bisa memiliki konflik seperti ini? Tatapan Suran tampak aneh. Mungkin itu bukan niat Yu Lingwei. Kata Sen Yue. Apa yang sedang terjadi? Suran mengerutkan kening. Sen Yue menatap Qin Lai. Qin Lai menjelaskan dengan santai. Itu bukan masalah besar. Setelah mendengar ini, Su Ran berkata, jika Sue Sazong tidak nyaman di Kepulauan Matahari Terbenam, dia dapat pindah ke suatu tempat di dekat Benua Surgawi yang sunyi. Sekte Terminator tidak memiliki begitu banyak vaksi yang berantakan. Mereka semua mendengarkan monster tuanan. Selama dia setuju, tidak akan ada yang tidak patuh. Tidak akan ada orang yang diam-diam akan merongrongnya. Sue Sazong akhirnya menetap di Kepulauan Matahari Terbenam, membangun istana, dan mengatur formasi. Dia pasti telah menghabiskan banyak tenaga. Jika dia pindah dalam waktu kurang dari dua tahun, dia mungkin akan kehilangan banyak uang. Shen Yue melanjutkan, selain itu, mereka baru saja menghancurkan istana awan hitam dan pavilion laut Surgawi. Pulau Matahari Emas juga ada di sana. Mereka tidak bisa pergi begitu saja. Nanti jadi repot. Su Ran juga tidak berdaya. Sekte Terminator dan Kepulauan Matahari Terbenam terlalu jauh. Tidak nyaman untuk memperdagangkan sejumlah besar bahan spiritual. Dia benar-benar tidak bisa membantu. Jika Luohan dari sekolah Tianqi bersedia membantu Kepulauan Matahari Terbenam membangun formasi teleportasi terbaik, maka masalah tersebut dapat dipecahkan. Shen Yue berkata sambil tersenyum. Dia tampaknya telah menemukan semua masalah yang dihadapi Kin Lai, dan dia bahkan punya ide bagaimana menyelesaikannya. Hal ini membuat Kin Lai terkejut. Dia menatapnya beberapa kali lagi. Dia tidak mengerti mengapa wanita bernama Shen Yue ini begitu tertarik dengan urusannya. Orang tua Luohan itu. Ekspresi Su Ran menjadi gelap. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk membuatnya bertindak. Saat mereka berbicara, Tong Zhen Zhen dan Lin Liang, er hanya mendengarkan dan tidak mengungkapkan pendapat apapun. Tong Zhen Zhen tampaknya tidak tertarik dengan masalah sekte seperti ini. Bergerak, tunduk pada sekte Iblis Ilusi, atau meminta Luohan untuk bertindak. Itulah tiga pilihannya. Shen Yue menatapnya dalam-dalam dan bertanya sambil tersenyum yang bukan senyuman, apa yang akan kamu pilih? Kin Lai berkata dengan santai, bagaimanapun juga, aku tidak akan memilih pilihan kedua. Dia memang punya sifat keras kepala. Mata Shen Yue sedikit berbinar. Shen Yue, bahkan aku tidak pandai dalam hal ini. Aku tidak terbiasa menyanyiakan otaku untuk hal ini. Su Ran berpikir sejenak lalu berkata sambil terkekeh, bantu Kin Lai, aku tahu kau punya cara, kan? Ada jalan. Shen Yue menyipitkan matanya dan menggigit bibir bawahnya. Tapi mengapa aku harus membantunya? Kin Lai adalah salah satu dari kami. Su Ran tersenyum lagi. Oh, benarkah? Shen Yue menatapnya dengan mata berbinar. Kin Lai terkejut. Dia menatap Su Ran, lalu Shen Yue. Dia merasa ada yang tidak beres. 755 Jelaslah bahwa Shen Yue dan Su Ran saling bergema. Dia bisa merasakan ketertarikan Shen Yue yang besar padanya. Dia tampak diam-diam mengamati setiap gerakannya seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Su Ran seharusnya tahu apa yang diinginkan Shen Yue, jadi dia mengikuti arus dan mendukungnya. Dia tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak senior Shen, apakah Anda benar-benar punya cara untuk membantu kami? Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan tenang. Shen Yue mengangguk sambil tersenyum. Kalian mobrol, kita lihat depan. Su Ran meraih tangan Tong Zen Zen dan membimbingnya menuju kapal. Tong Zen Zen melirik Lin Liang Er. Ekspresi Lin Liang Er acuh tak acuh. Dia diam-diam mengikuti di belakang keduanya tanpa sepatah katapun. Sekarang, hanya dia dan Shen Yue yang tersisa di aula pertemuan yang relatif luas ini. Banyak praktisi bela diri Sekte Terminator berada di area kultivasi masing-masing, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Tidak seorang pun punya waktu luang untuk datang ke sini dan mengobrol. Tolong ajari aku, kakak senior. Kin Lai membungkuk sedikit. Shen Yue tadinya berdiri, tetapi tiba-tiba ia duduk di kursi empuk. Tubuhnya rileks dan ia melambaikan tangan padanya, berkata, duduklah di sini. Ada banyak kursi empuk di aula pertemuan demi kenyamanan percakapan. Kin Lai berjalan mendekat sambil tersenyum dan duduk di kursi empuk yang paling dekat dengan Shen Yue. Dia menoleh ke arah Shen Yue, matanya bersinar seperti kilat. Dia berkata, apa yang kau inginkan dariku, kakak senior? Begitu cerdas dan lugas, saya menyukainya. Mata Shen Yue bersinar terang. Dia tidak hanya tidak menghindari tatapannya, dia juga menoleh ke belakang. Mata Shen Yue berangsur-angsur bersinar dengan cahaya yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Tatapan mereka bertemu. Seolah tertarik oleh medan magnet yang kuat, mereka saling menatap. Pikiran Kin Lai. Dia tampaknya ingin tenggelam dalam cahaya yang beriak di mata Shen Yue. Dalam persepsinya, mata Shen Yue menyembunyikan keindahan yang dapat menarik orang dan membuat mereka tidak ingin pergi. Perasaan indah akan persilangan jiwa mereka memasuki pikirannya dan menyebabkan jiwanya bergetar tak terkendali. Kin Lai bergetar hebat. Adik Kin, menurutmu aku tidak cantik. Suara cabul Shen Yue sepertinya datang dari surga, seperti alunan musik yang indah. Itu menabur ke dalam danau jiwanya. Mata Shen Yue bersinar dengan cahaya gelap. Seolah-olah cahaya gelap sedang menuntun jiwanya ke kedalaman mata Shen Yue. Jiwa Kin Lai sepertinya ingin memasuki mata Shen Yue melalui tatapan mereka. Itu sepenuhnya di luar kendalinya. Kin Lai terkejut. Saya dapat membantu Anda memecahkan masalah yang ada, tetapi tidak gratis. Saya ingin Anda memberi saya sesuatu. Shen Yue berkata dengan manis. Suaranya yang lembut bagaikan embun manis yang menetes ke dalam hati Kin Lai, menyebabkan seluruh pori-pori di tubuh Kin Lai terasa nyaman dan sangat rileks. Apa yang Anda inginkan tanpa membuka mulut? Dengan sebuah pikiran, kesadaran jiwa Kin Lai terbang keluar. Hal itu diungkapkan dengan jelas. Ini adalah bahasa hati. Dikabarkan bahwa seorang pria dan seorang wanita yang memiliki koneksi telepati dapat berkomunikasi secara telepati hanya dengan saling memandang. Hanya dengan satu pikiran, pihak lain akan dapat langsung merasakannya. Ini adalah bahasa hati, sangat misterius. Aku menginginkanmu. Pipi Shen Yue berseri-seri. Matanya seolah dijalin menjadi jalinan cinta yang erat yang ingin menangkapnya. Kin Lai terdiam. Pada saat berikutnya, benang-benang cahaya yang sulit dilihat dengan mata telanjang mengalir kembali dari titik kontak antara mata mereka seperti sungai yang mengalir keluar. Seni Frost. Kabut putih dingin tiba-tiba keluar dari pori-porinya dan menenggelamkannya. Rasa dingin yang menusuk tulang mengalir ke anggota tubuh dan pikirannya. Perlahan-lahan dia kembali tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Shen Yue dengan aneh. Dia berkata dengan kaget, kakak senior, apa yang baru saja kamu katakan. Dia pikir dia salah dengar karena pingsan. Aku menginginkanmu. Shen Yue berkata dengan malu-malu. Mulut Kin Lai terbuka lebar saat dia menatapnya dengan bingung. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Maaf, aku membuatmu takut. Shen Yue mengerutkan bibirnya sambil tersenyum sementara rasa malu di wajahnya segera menghilang. Dia cepat-cepat menyesuaikan diri dan menenangkan diri. Dia menggunakan jarinya untuk memutar sehelai rambut di samping telinganya. Ekspresinya tenang seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sebuah transaksi. Dia berkata dengan wajar, aku membantumu memecahkan masalahmu, dan kamu membantuku memecahkan kebutuhan fisikku. Kamu mendapatkan kesepakatan terbaik tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Bagaimana menurutmu? Kin Lai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia belum pernah bertemu wanita seperti Shen Yue sejak debutnya, dan dia belum pernah mengalami wanita cantik yang berinisiatif untuk meminta pertemuan romantis. Sikap Shen Yue yang alami dan tak terkendali membuatnya merasa seolah-olah mereka berdua sedang mendiskusikan kultivasi seni bela diri, atau mendiskusikan kesepakatan bisnis. Itu bukan sesuatu yang tabu antara pria dan wanita. Dia sedikit terkejut. Lihat, aku tidak jelek. Juga, ketika jiwa kita bersentuhan, itu berarti tabrakan jiwa kita dapat menciptakan perasaan yang indah. Nada bicara Shen Yue menjadi lebih santai. Ini berarti bahwa secara tidak sadar kamu berpikir bahwa aku adalah wanita yang baik dan dapat memberimu kesenangan. Bukankah itu cukup? Kin Lai menatapnya dengan bingung. Beberapa saat kemudian, Kin Lai bertanya dengan ekspresi aneh, kenapa? Apakah aku benar-benar butuh alasan untuk ini? Mata indah Shen Yue tampaknya mampu melihat menembus hati orang-orang. Kamu seharusnya memiliki segala macam fantasi dan pikiran untuk berhubungan intim dengan seorang wanita cantik. Hari itu, saat aku turun dari atas, aku bisa melihat dari mata Du Xiangyang dan Luo Chen bahwa mereka punya perasaan padaku. Mereka semua punya fantasi tentangku. Kin Lai terkejut. Sayangnya saya tidak tertarik pada mereka. Shen Yue tersenyum dan memainkan rambutnya dengan anggun. Ia berkata perlahan, sama seperti mereka berfantasi tentangku, wanita juga berfantasi tentang pria yang mereka sukai. Aku juga berfantasi tentangmu. Namun, 99 dari 100 wanita hanya berani memikirkannya dan tidak bertindak. Paling-paling hanya ada satu wanita yang tidak hanya berani memikirkannya, tetapi juga berani segera melakukannya. Dan sayalah orang yang berani bertindak sekarang juga. Kin Lai menatapnya dalam-dalam dan berseru kagum. Kakak senior, aku benar-benar mengagumimu. Dia mengatakan kebenaran. Dia belum pernah melihat wanita seperti Shen Yue yang berani mendobrak batasan moral antara pria dan wanita. Dia benar-benar mengaguminya. Mungkin Anda tidak bisa terbiasa dengan cara saya melakukan sesuatu dalam waktu singkat. Apapun, saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Shen Yue tidak terburu-buru. Pergilah, lakukan urusanmu sendiri. Datanglah dan temui aku jika kamu sudah memikirkannya. Aku tidak terburu-buru. Kin Lai menganggup dan berjalan keluar tanpa sadar. Setelah meninggalkan Shen Yue, Kin Lai benar-benar ingin mencari Chuli dan bertanya kepadanya tentang Shen Yue. Dia ingin tahu orang macam apa wanita ini. Chuli dan Shen Yue keduanya adalah jenius sekte Terminator. Keduanya berjalan sangat dekat dan seharusnya akrab satu sama lain. Sayangnya, pendapat nan zengtian yang tinggi terhadap Chuli telah menyebabkan simpul di hatinya dan munculnya keretakan dalam hubungan mereka. Dia belum menemukan cara untuk memperbaiki retakan ini. Untuk menghindari kecanggungan karena sendirian dengan Shen Yue, dia hanya bisa menyerah untuk menemukan Chuli. Mungkin Du Xiangyang mengerti Shen Yue. Juga, sudah waktunya mengembalikan pedang cahaya lima api kepada Du Xiangyang. Setelah berpikir sejenak, dia pergi. Dia mengendarai kereta perang kristal ke Gunung Pedang Surgawi. Luo Nan dan yang lainnya dari Gunung Pedang Surgawi sedang berbicara dengan leluhur Terminator dan yang lainnya di depan kelompok. Ketika Qin Lai tiba di Gunung Pedang Surgawi dan mengutarakan niatnya, seseorang segera pergi memberi tahu mereka. Du Xiangyang dan Luo Chen segera keluar. Apa yang kau lakukan di sini saat perang akan segera dimulai? Du Xiangyang berkata dengan heran. Aku kembalikan barang-barangmu. Qin Lai mengeluarkan pedang cahaya mengalir lima api. Kataku, aku memberikannya padamu. Du Xiangyang membawa Qin Lai ke ruang kultifasinya dan berkata sambil berjalan. Aku sudah siap untuk membeli pedang terbang baru. Mungkin lebih cocok untuk Anda. Setelah memasuki ruangan, Qin Lai menyerahkan pedang cahaya mengalir lima api kepadanya. Artefak roh yang tidak dapat diperbaiki akan menyebabkan kecelakaan yang tidak terduga dalam pertempuran. Tidak peduli seberapa bagus artefak roh, jika sudah rusak, tidak dapat diperbaiki lagi. Tidak dapat digunakan sebagai artefak peningkat kehidupan. Du Xiangyang berkata dengan menyesal. Sambil berbicara, dia masih mengambil pedang cahaya mengalir lima api, tetapi dia masih agak-nggan berpisah dengannya. Cobalah lagi. Qin Lai memberi semangat. Apa? Du Xiangyang terdiam. Cobalah pedang ini, seru Qin Lai liri. Mata Luo Chen sedikit berbinar saat harapan tumbuh di hatinya. Dia juga mendesak, coba saja. Du Xiangyang merasa ragu. Dia mengumpulkan sedikit energi roh api dan menuangkannya ke dalam pedang terbang. Wus-wus-wus-wus. Lima cahaya api dengan warna berbeda langsung menyebar dari bilahnya. Sekilas, pedang cahaya lima api yang mengalir tampak seperti telah berubah menjadi enam pedang. Selain pedang itu sendiri, lima cahaya api kental lainnya juga melepaskan panas yang menyengat seperti ular api. Mata Du Xiangyang bersinar dengan kegembiraan liar setelah menggigil hebat. Tubuhnya bergetar tak terkendali saat dia berkata dengan gembira, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Dia tidak dapat mempercayai matanya dan indranya. Meskipun Luo Chen sudah berharap, dia masih sangat terkejut dengan perubahan ajaib pedang itu. Qin Lai, itu kamu. Kamulah yang memperbaiki pedang ini. Du Xiangyang merasa seperti dia akan gila. Qin Lai mengangguk sambil tersenyum. Sialan, kau benar-benar aneh. Kau benar-benar tahu cara menempa artefak. Du Xiangyang memukulnya dengan keras untuk melampiaskan emosinya yang bergejolak. Senyum di wajahnya sangat cerah. Bagaimana perasaanmu? Tanya Qin Lai lagi. Du Xiangyang tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia malah menuangkan lebih banyak energi spiritual ke dalam pedang cahaya lima api yang mengalir, menyebabkannya berubah menjadi enam pedang api. Saat seni spiritualnya berubah, ke enam pedang api itu berubah menjadi enam ular spiritual yang menyala-nyala yang membuat berbagai gerakan lincah yang membuatnya tampak seperti hendak melompat. Tingkat pedang ini jelas tidak rendah, seru Luo Chen. Sebelum diagram roh di dalamnya diperbaiki, aku juga mengira itu hanya artefak roh kelas bumi. Namun, dari penampilanmu, peringkatnya mungkin telah melampaui ekspektasi kami. Kata Qin Lai kepada Du Xiangyang. Suaranya pelan. Dalam kegembiraannya, cahaya api yang muncul dari enam cahaya pedang membakar Du Xiangyang sendiri. Dia hampir melompat berdiri. Wajahnya memerah saat dia berteriak, Apa yang kau katakan, Qin Lai? Apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi. Saya pikir pedang terbang ini mungkin telah mencapai tingkat artefak roh tingkat surga, kata Qin Lai. Du Xiangyang dan Luo Chen berteriak pada saat yang sama. 756. Pedang terbang ini kemungkinan besar adalah artefak roh tingkat surga, kata Qin Lai lagi. Beberapa hari yang lalu, ketika dia menyentuh pedang cahaya mengalir lima api untuk pertama kalinya di terumbu karang, dia tahu bahwa dia bisa memperbaikinya. Itu karena dia familiar dengan diagram roh kuno di dalam pedang. Bakat Luo Kexin dalam menempa artefak mungkin terkenal di dunia, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang diagram roh kuno. Sekolah Tianqi tidak memiliki seorang ahli dalam diagram roh kuno. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa tak seorang pun dapat memperbaiki pedang cahaya mengalir lima api. Dia mewakili sekte persenjataan, penempa artefak paling terampil di tanah kekacauan. Kata-katanya membuat Du Xiangyang merasa sangat putus asa. Ada dua alasan mengapa Kinlai tidak memperbaiki pedang terbang itu di tempat. Salah satunya karena Sue Moyan kebetulan datang mencarinya. Yang kedua karena dia tidak memiliki konflik yang jelas dengan Luo Kexin. Dia tidak ingin menamparkan wajahnya dan memperlihatkan keterampilan menempa artefaknya terlalu banyak. Setelah kejadian itu, dia kembali ke sekte Terminator dan memperbaiki diagram roh kuno yang rusak di dalam pedang terbang. Saat itu, dia merasa bahwa pedang terbang itu agak luar biasa. Dia tidak memiliki bejana yang akurat di tangannya, jadi dia tidak dapat mengukur pedang terbang tersebut. Dia pun tidak dapat mengevaluasi ulang mutu pedang terbang tersebut. Tetapi dia tahu bahwa pedang terbang ini luar biasa. Artefak roh kelas surga. Jeritan tak terkendali dan napas berat datang dari dalam rumah Du Xiangyang. Suara itu datang dari Du Xiangyang dan Luo Chen. Apa yang sebenarnya kau teriakkan? Yan Baiyi, yang mengawasi tempat ini, tidak mengobrol dengan leluhur Terminator dan yang lainnya. Sebaliknya, ia tetap tinggal dan berkomunikasi dengan Gunung Pedang Surgawi melalui metode rahasia untuk menjelaskan situasinya. Mendengar teriakan aneh Du Xiangyang, dia tidak dapat menahan diri untuk memarahinya. Sosoknya melintas dan muncul di dalam rumah Du Xiangyang. Yan Baiyi adalah salah satu dari lima pedang surgawi dari Gunung Pedang Surgawi. Seorang ahli altar jiwa, dia juga guru Du Xiangyang. Du Xiangyang sangat menghormatinya. Namun, Du Xiangyang jelas-jelas sedang dalam kondisi yang sangat bersemangat saat ini. Itulah sebabnya dia tidak menahan diri karena kedatangan Yan Baiyi. Sebaliknya, dia malah semakin bersemangat. Tuan, pedang ini, lihatlah pedang ini. Dia memamerkan pedang terbang di tangannya seperti anak kecil. Enam cahaya pedang itu bagaikan enam pedang terbang, mengalir dengan cahaya dan warna-warna cerah. Mereka membawa panas yang menyengat. Seiring dengan perubahan teknik pedang Du Xiangyang, kenam sinar pedang itu berputar seperti ular api. Api itu semakin ganas dan menakutkan. Setelah pedang terbang Du Xiangyang menyatu dengan seniro apinya, pedang itu tampak diperkuat dan berubah menjadi lautan api yang mengamuk. Di lautan api, kenam cahaya pedang berenang berputar-putar, memperlihatkan ketajamannya, membawa serta sinar cahaya api yang menyilaukan. Murid Yan Baiyi menyusut. Dia menatap lautan api yang dibangkitkan Du Xiangyang. Dia menggunakan jiwanya untuk merasakan intensitas api. Dia memata-matai lintasan pedang terbang itu dan merasakannya dengan cermat. Beberapa saat kemudian, tubuh Yan Baiyi bergetar saat dia berteriak. Gunung Pedang Surgawi telah memperoleh pedang terbang kelas surgawi lainnya. Hahaha! Du Xiangyang tertawa terbahak-bahak. Ia begitu gembira hingga menarik kegirangan. Api yang keluar dari matanya setidaknya sepanjang setengah meter. Anda sungguh beruntung. Luo Chen merasa iri. Artefak roh kelas surga sangatlah langka. Bahkan Gunung Pedang Surgawi kelas perak hanya memiliki segelintir artefak roh kelas surga. Artefak roh kelas surga jenis pedang terbang bahkan lebih berharga bagi Gunung Pedang Surgawi. Hal ini karena semua praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi berlatih pedang. Pedang terbang kelas surga ditakdirkan untuk didirikan di puncak Gunung Pedang Surgawi. Bahkan jika pemilik asli pedang terbang ini meninggal di masa depan, nama mereka akan tercetak di Gunung Pedang Surgawi. Ini berarti nama Du Xiangyang akan diukir di puncak Gunung Pedang Surgawi. Bagi semua praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi, merupakan kehormatan yang tak tertandingi untuk mengukir nama mereka di Gunung Pedang Surgawi. Apa yang terjadi? Yan Bayi adalah ahli altar jiwa, jadi dia cepat tenang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Kamu sempat tertekan beberapa saat setelah memperoleh pedang terbang ini, dan kamu bersikeras datang ke sini kali ini untuk meminta seseorang dari Sekte Artefak Surgawi untuk memperbaikinya untukmu, kan? Katakan padaku, ahli Sekte Artefak Surgawi mana yang berhasil memperbaiki pedang terbang ini untukmu? Sebelum Du Xiangyang sempat menjawab, Yan Bayi berkata, seharusnya bukan junior seperti Luo Kexin. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menyentuh Artefak Roh Kelas Surga saat ini. Dia menduga itu adalah Guru Besar Hei. Tidak, Du Xiangyang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kalau begitu, itu pasti Guru Besar Wukuang. Nada bicara Yan Bayi sangat yakin saat memuji, seperti yang diharapkan dari Guru Besar Wukuang. Terakhir kali, aku mendengar desas-desus bahwa Guru Besar Wukuang dapat menempa Artefak Roh Kelas Surga sendiri. Kupikir itu hanya desas-desus, tetapi sekarang tampaknya desas-desus itu benar. Bukan Du Xiangyang yang tertawa lagi. Sudut mulut Luo Chen berkedut dengan ekspresi aneh. Jika bukan Yan Bayi yang terkejut, maka itu adalah Feng Yi. Tidak mungkin. Sejak lelaki tua itu duduk di singgah sana ketua Sekte Sekolah Tianqi, dia jarang menempa Artefak sendiri, apalagi sesuatu yang sepele seperti memperbaiki Artefak Roh. Mengapa dia melakukannya sendiri? Tentu saja aku tidak akan jatuh cinta pada Master Sekte Sekolah Tianqi. Du Xiangyang berhenti tertawa. Melalui reaksi Yan Bayi, dia tiba-tiba menyadari betapa mengejutkannya Kin Lai yang membantunya memperbaiki pedang cahaya mengalir lima api. Di antara para ahli seni agung dari Sekolah Tianqi yang datang kali ini, hanya Hei, Wukuang, dan Feng Yi Yu yang memiliki kemungkinan memperbaiki Artefak Roh tingkat surga. Selain mereka, saya tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat melakukannya. Yan Bayi menjadi semakin terkejut. Orang ini ada tepat di depan Anda. Du Xiangyang berhenti membuatnya penasaran. Kin Lai adalah satu-satunya orang luar di ruangan itu. Yan Bayi bereaksi dengan segera. Dia langsung menatap Kin Lai dengan ekspresi tidak percaya. Kamu bisa memperbaiki Artefak Roh kelas surga. Anda hanya beruntung. Kin Lai berkata sambil tersenyum. Tidak heran limu berkata kamu punya beberapa trik tersembunyi. Yan Bayi menganggup pelan dan mengganti topik pembicaraan. Apakah bom mendalam berkobar milik Pulau Grey ada hubungannya denganmu? Kin Lai terkejut dalam hati. Dia dan Yan Bayi hanya bertemu beberapa kali, dan tidak pernah berkomunikasi satu sama lain, tetapi Yan Bayi tampaknya mengenalnya dengan sangat rincin. Dia mampu menghubungkan perbaikan pedang cahaya lima api yang mengalir milik Kin Lai dengan bom mendalam yang membara. Dia menemukan bahwa setiap ahli altar jiwa luar biasa. Mereka memang ada hubungannya, tetapi para perajin Grey Island lah yang membuat bom blazing profound. Itulah penjelasannya. Menakjubkan, tampaknya Pulau Grey sangat luar biasa. Di masa depan, Pulau Grey mungkin akan menjadi sekolah tianki kedua dan memimpin arah penempaan artefak di tanah kekacauan. Yan Bayi sangat murah hati dalam memujinya. Senior Yan, Anda terlalu memuji saya. Tidak, Grey Island punya potensi. Setelah kita selesai mengurus Heaven Goal Rache, aku akan bicara dengan yang lain dan bekerja sama lebih banyak dengan Grey Island di masa mendatang. Grey Island akan menempa sejumlah pedang terbang untuk kita. Saya berterima kasih sebelumnya kepada senior Yan. Qin Lai mengerti. Dulu, sekolah tianki pernah menempa pedang terbang untuk mereka dan menghasilkan keuntungan besar. Sebagian besar kekuatan besar di tanah kekacauan akan menemukan sekolah tianki jika mereka membutuhkan artefak roh. Sekolah tianki telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar karena hal ini. Jika Pulau Grey dapat membuat nama untuk dirinya sendiri, mencuri dari sekolah tianki, menempa artefak roh untuk pasukan peringkat perak, dan menjual artefak roh, mereka akan menjadi kekuatan baru di tanah kekacauan. Mereka akan dengan cepat mengumpulkan lautan kekayaan. Ini jauh lebih cepat daripada menambang urat bijihnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku punya harapan besar untuk Grey Island. Yan bayi tersenyum dan mengangguk. Sosoknya melesat dan menghilang bagai kilat. Saat ini, Du Xiangyang masih memegang pedang cahaya lima api dengan penuh kasih sayang. Dari waktu ke waktu, dia akan tertawa konyol. Seolah-olah kecerdasannya telah turun dua tingkat. Luo Chen jelas-jelas merasa iri. Ahem, seberapa banyak yang kau ketahui tentang kakak senior Sen dari sekte Terminator? Kinlai tiba-tiba bertanya. Kakak senior Sen Du Xiangyang terdiam sejenak dan perlahan mengalihkan perhatiannya dari pedang terbang itu. Kemudian, ekspresinya berubah ragu. Mengapa kamu tertarik pada kakak senior Sen? Tidak seperti itu. Kinlai menggelengkan kepalanya. Jangan menjelaskannya. Jangan khawatir. Karena kamu telah membantuku memperbaiki pedang terbang ini, aku tidak akan melawanmu untuk apapun yang kamu inginkan di masa depan, termasuk wanita. Du Xiangyang adalah seorang pahlawan. Dia berhenti sejenak dan berkata, Tapi bukankah kamu sudah punya Song Tingyu? Dan Sue Moyan itu juga tidak jelas denganmu. Oh, ku dengar kamu punya tunangan, kan? Uh, Kinlai, Kinlai, kamu bagus dalam aspek lain, tapi bukankah kamu terlalu suka berganti-ganti wanita? Luo Chen mengangguk setuju. Kinlai sangat malu. Lupakan saja, lupakan saja. Bukankah semua pria seperti ini? Du Xiangyang tersenyum lebar. Bukankah Juli juga sama? Oh ya? Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang kakak senior Sen, mengapa kamu tidak mencari Juli? Luo Chen terkejut bahwa kalian tidak berbicara satu sama lain setelah itu. Tidak mungkin. Kalian sudah berada di Terminator Sek selama beberapa hari. Kalian belum saling bicara. Aku sibuk memperbaiki pedang terbangmu. Kinlai merentangkan tangannya tanpa daya. Begitukah? Du Xiangyang memperlambat suaranya dan tiba-tiba berkata, kakak senior Sen adalah cucu dari tetua Sen dari Sekte Terminator. Monster tuanan sangat menghormatinya, dan tampaknya suran dan istrinya sangat menyukainya. Bakat kultifasinya luar biasa, dan ranahnya lebih tinggi dari kita. Dia juga sangat cerdas. Dia telah membantu kakeknya mengurus urusan Sekte untuk waktu yang lama, dan dia jarang membuat kesalahan. Dialah yang bertanggung jawab atas semua hal di Sekte Terminator. Du Xiangyang terus mengoceh tentang masalah Sen Yue. Aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Aku hanya ingin tahu tentang kehidupan pribadi Sen Yue. Kinlai menyela obrolannya. Kau sudah mengungkapkan pikiranmu, bukan? Kau terlalu pura-pura untuk mengatakan bahwa kau tidak punya perasaan padanya. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Tidak ingin menjelaskan lebih lanjut? Kinlai bertanya, apakah kehidupan pribadinya sangat bebas? Apakah dia punya banyak pria? Jika dia suka berganti-ganti pasangan, jangan bicara omong kosong. Kami tidak pernah mendengar berita negatif tentang kakak senior Sen. Dari apa yang aku tahu, kakak senior Sen selalu memperhatikannya. Dia tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada pria di sekitarnya, dan tidak ada yang pernah bisa menyentuh hatinya. Dia bahkan tidak memiliki kehidupan pribadi, jadi bagaimana mungkin dia suka berganti-ganti pasangan? Teriak Du Xiangyang. Kakak senior Sen tidak pernah mendengar rumor buruk. Luo Chen menyetujui. Kinlai tertegun. 757 Sementara Kinlai belajar tentang Sen Yue melalui Du Xiangyang dan Luo Chen, kapal-kapal besar, burung Luan, flowing gold fire phoenix, star moon divine bots, dan artefak roh lainnya tengah mendekati benua prism. Pagi-pagi sekali, saat matahari terbit. Artefak roh besar milik Gunung Pedang Surgawi, Sekte Iblis Ilusi, Sekte Terminator, Sekolah Tianqi, dan Gunung Binatang mulai menyebar mengikuti perintah para pemimpin mereka. Lima kekuatan besar peringkat silver berusaha mengepung benua prism lapis demi lapis dan menjebak Ras Heaven Gold. Hampir pada waktu yang bersamaan. Di pusat benua prisma, retakan spasial yang rapat menyatu membentuk lubang gelap. Butoh dari Ras Gold surga dengan tenang keluar dari lubang dengan ekspresi gelap. Butoh bertanya. Pasukan manusia di sini telah berkumpul dan akan mengepung kita. Situasinya tidak optimis, kata Matthew dengan cemas. Lihat siapa yang ku bawa kemari. Butoh tertawa aneh. Dia menoleh ke samping dan memperlihatkan lubang besar di belakangnya. Anggota Clan Heaven Gold yang berkumpul melihat lubang itu. Beberapa sosok ganas keluar dari gua satu demi satu. Aura suram sedalam laut memenuhi ruang, menekan semua orang hingga mereka kesulitan bernapas. Aura itu berasal dari ras asing yang muncul lebih dulu. Bergson, Andrew, Linton, Barham. Para anggota Clan Heaven Gold tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Bergson Linton dari ras Gold biru dan Andrew Barham dari ras Gold bumi dulunya adalah orang-orang terkenal dari tiga ras Gold besar. Para hantu tua ini telah hancur di sungai sejarah. Mereka mengira altar jiwa mereka telah dihancurkan sejak lama. Mereka dibunuh oleh keluarga-keluarga kuat dari Heaven Fighting Rache. Sama seperti bagaimana keluarga Blaze membunuh mereka. Mereka tidak menyangka bahwa setelah 30 ribu tahun, para tetua dari tiga ras hantu besar masih hidup. Lebih banyak tokoh keluar dari lubang hitam. Mereka yang datang kemudian semuanya berada di alam nirvana dan alam fragmentasi. Mereka semua adalah anggota Clan Blue Gold dan Earth Gold. Anggota Clan Earth Gold berkulit biru dan hitam. Mereka juga bertubuh pendek. Jari-jari mereka tampak seperti cakar yang tajam. Cakar-cakar itu memancarkan cahaya dingin dan sangat tajam. Aura gelap samar menyelubungi tubuh mereka seolah-olah mereka selalu tinggal di gua bawah tanah tanpa cahaya. Kedatangan ras gold biru dan ras gold bumi membuat Matthew dan yang lainnya menjadi bersemangat dan penuh percaya diri. Sayangnya, para anggota puncak Clan sejati dari ketiga ras kami, demi melindungi kami, mengizinkan kami untuk melanjutkan garis keturunan kami. Altar jiwa mereka semuanya telah hancur dalam pertempuran melawan ras pejuang surga. Jika tidak, di negeri kekacauan ini, Bergson meringis dan berkata, tempat itu akan tumbang dalam beberapa hari dan akan segera menjadi peternakan milik tiga ras hantu. Itu semua karena para pengkhianat terkutuk itu. Andrew dari ras gold bumi memiliki niat membunuh yang tak terbatas di matanya. Saat dia mengucapkan hal ini, seluruh anggota Clan Heaven Gold, Earth Gold, dan Blue Gold dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh mereka ditujukan kepada semua makhluk di alam roh. Terutama manusia. Di era kuno, ras gold surga, ras gold bumi, dan ras gold biru dikenal sebagai tiga ras gold besar. Sebelum ras pejuang surga memasuki alam roh, tiga ras gold besar pernah mendominasi dunia dan menaklukkan wilayah yang luas. Mereka bertarung melawan naga raksasa, binatang purba, raksasa purba, dan ras neter kegelapan untuk mendapatkan sumber daya yang melimpah di alam roh. Pada saat itu, tiga ras hantu besar merupakan salah satu ras terkuat di alam roh dan menguasai suatu wilayah. Ras pejuang surga melintasi ruang tak berujung dan turun ke alam roh. Mereka segera memulai kekuasaan mereka. Selama waktu ini, banyak ras yang kalah menyerah kepada Heaven Fighting Rache. Ras manusia merupakan ras paling berakal sehat dan ras lemah pertama yang takluk kepada ras pejuang surga. Ras-ras kuat seperti ras dark neter, ras naga raksasa, ras binatang purba, ras raksasa purba, kaum surah, ras yaksa, dan kaum mu melawan balik. Tiga ras hantu besar juga melawan. Sayangnya, karena semakin banyak anggota ras pejuang surga datang dari alam luar, serangan balik ras tersebut secara bertahap semakin melemah. Lambat laun, semakin banyak ras kuat yang menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan ras petarung surga dan memilih untuk tunduk kepada ras petarung surga. Namun, Heaven Fighting Rache tidak menerima semua ras. Di mata mereka, tiga ras hantu besar itu tidak berharga. Mereka adalah kotoran dari alam roh. Mereka berpikir bahwa udara alam roh hanya dapat dimurnikan dengan pemusnahan. Ras pejuang surga tidak menerima penyerahan diri ketiga ras hantu besar. Pesta Genosida berdarah terjadi di wilayah kekuasaan tiga ras hantu besar. Kemanapun keluarga ras pejuang surga lewat, puluhan ribu anggota klan tiga ras hantu besar tewas. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat menumpuk seperti gunung. Ketiga ras hantu besar itu tidak mau. Mereka mengira bahwa mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung, jadi mereka bekerja sama dan melawan sampai mati. Pertempuran berdarah dimulai satu demi satu. Dalam pertempuran itu, eksistensi terkuat dari tiga ras hantu besar, sang patriark, para tetua, banyak orang bijak, ahli altar jiwa tingkat empat, dan bahkan ahli altar jiwa tingkat lima dan enam tewas. Mereka membayar harga yang mahal atas kengganan mereka. Ketika semua ahli altar jiwa tingkat lima dan enam dibunuh oleh ras pejuang surga, tiga ras hantu besar akhirnya melihat situasi dengan jelas. Mereka tahu bahwa selama ras pejuang surga masih berada di alam roh, mereka tidak akan melepaskan ras mereka. Dan mereka tidak berdaya untuk melawan. Bahkan ketika empat anggota klan altar jiwa mereka tewas dalam pengejaran, mereka mulai putus asa. Akhirnya, mereka mundur dari tanah air mereka dalam kesedihan. Oleh karena itu, ras goul surga melarikan diri ke dalam aliran ruang angkasa yang kacau, dan ras goul bumi dan ras goul biru memasuki dua dunia tambahan tak bernyawa yang telah mereka jelajahi sebelumnya. Kemudian, mereka dengan tegas menghancurkan lorong hampa yang terhubung ke alam roh. Sejak saat itu, mereka memutus hubungan dengan alam roh dan berjuang di ambang kematian. Mereka hidup di tanah yang dingin, tandus, dan tak bernyawa selama 30 ribu tahun. Selama waktu ini, banyak anggota klan mereka tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan meninggal. Dengan setiap kematian, seutas benang kebencian tumbuh di hati mereka. Mereka membenci semua makhluk hidup di alam roh. Mereka membenci ras petarung surga, membenci para anggota klan yang telah menyerah kepada ras petarung surga, membenci mereka karena tidak berjuang sampai akhir melawan klan ilahi. 30 ribu tahun, terlalu banyak anggota klan mereka yang meninggal, dan kebencian di hati mereka sedalam lautan. Ras manusia paling pantas dibunuh, kata Bergsen Muram. Mereka merupakan orang pertama yang menyerah kepada ras pejuang surga, mempertahankan kekuatan mereka, dan memperoleh keuntungan dari ras pejuang surga. Mereka mengumpulkan kekuasaan. Bertahun-tahun kemudian, mereka bersekutu dengan seratus ras lagi. Butoh mendengus dingin. Dia memulai perang melawan ras pejuang surga dan mencuri alam roh dari mereka. Dunia ini seharusnya menjadi milik kita 30 ribu tahun yang lalu. Jika ras manusia tidak menyerah terlebih dahulu dan memulai dengan buruk, menyebabkan lebih banyak ras tunduk kepada kita, kita tidak akan mengalami nasib buruk seperti itu. Andrew meraung. Jika ras-ras itu bertarung saat itu, ras pejuang surga tidak akan mendominasi alam roh, dan tiga ras hantu besar tidak akan menderita begitu banyak kerugian. Pada akhirnya, mereka terpaksa meninggalkan tanah air mereka dan hidup di tanah gelap itu selama 30 ribu tahun. Bunuh ras manusia. Bunuh mereka semua. Hancurkan mereka. Para anggota klan dari tiga ras hantu besar berteriak. Niat membunuh mereka yang kuat berubah menjadi gumpalan aura gelap yang melesat ke langit. Serang, teriak Butoh. Mereka akan segera tiba. Berdiri di atas kapal raksasa berbentuk ikan terbang milik Gunung Pedang Surgawi, Kin Lai menatap daratan yang perlahan muncul di depannya. Ekspresinya berubah serius. Ini adalah ketiga kalinya dia datang. Pertama kali, dia langsung mundur setelah menemukan kelainan ras gold surga. Kali kedua, dia datang bersama suran dan istrinya, dan mereka juga dikejar oleh ras gold surga. Ia berharap kesalahan yang sama tidak terulang kali ini. Kali ini, para ahli dari lima pasukan peringkat silver semuanya telah keluar. Jika mereka masih menunjukkan tanda-tanda melarikan diri. Artinya, negeri kekacauan akan terjerumus dalam kekacauan jangka panjang. Tanah kekacauan bahkan mungkin jatuh ke tangan ras asing. Mereka, yang merupakan kekuatan terkuat di negeri kekacauan, tidak boleh gagal. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi kehidupan semua makhluk di negeri kekacauan. Ledakan. Tiba-tiba, darah dalam tubuhnya mulai mendidih tak terkendali. Karakter-karakter mistis muncul dari darahnya. Suru gurumu memanggil senior suran. Dia langsung berteriak pada Dusiangyang. Dusiangyang tampak bingung. Ada apa? Ada anggota klan Gou Surga di dekat sini. Segera temukan gurumu dan minta dia mengirim pesan untukku. Cepat! Kin Lai sangat cemas. Sambil berbicara, dia duduk dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menekan garis keturunan yang gelisah di tubuhnya dan buru-buru mengeluarkan tablet penyegel iblis. Dia memeras setetes saripati darah kehidupan dari jarinya. Di depan Dusiangyang dan Luo Chen, dia menggunakan saripati darah kehidupannya untuk menuliskan simbol keluarga Blaze pada tablet penyegel iblis. Panggil tuanmu. Luo Chen mendorong Dusiangyang dengan keras. Dusiangyang tiba-tiba menyadari apa yang tengah terjadi dan segera berteriak dengan seni rahasianya yang unik. Sebuah sinar pedang yang tajam menyambar. Yan Bai tiba-tiba datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa sekarang? Kin Lai ingin kamu segera mengirim pesan ke suran. Dia bilang ada orang-orang dari klan Gou Surga di dekat sini. Aku tidak tahu secara spesifik. Dusiangyang berteriak. Yan Bai terkejut. Dia menatap Kin Lai dan tablet penyegel iblis dengan saksama sebelum menutup matanya. Bayangan pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tidak terlihat oleh mata telanjang terbang keluar dari glabelannya dan langsung menyebar ribuan meter jauhnya. Di sekte Terminator, suran tiba di sisi Sen Yue dan bertanya apa yang dia katakan kepada Kin Lai. Tiba-tiba, alisnya berkedut dan ekspresinya berubah. Dia meraih Sen Yue dan berkata, ayo pergi. Sen Yue tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa kilatan, dia dan suran tiba di sebelah Kin Lai. Dialah yang ingin aku menemukanmu. Yan Bai menganggup pada suran yang bergegas mendekat dan menunjuk ke arah Kin Lai. Ekspresi suran serius. Di dalam ruangan, tatapan semua orang tertuju pada Kin Lai. Jari Kin Lai bergerak cepat. Setetes esensi darah kehidupan akhirnya berubah menjadi bola api. Nyala api itu menggeliat dan perlahan berubah. Ia memantulkan permukaan tablet penyegel iblis seperti cermin. Banyak bintang cemerlang muncul dari dalam, dan beberapa bintang cemerlang berkumpul bersama. Kin Lai mengulurkan tangan dan menunjuk ke area itu. Pemandangan yang samar-samar itu perlahan menjadi jelas. Sosok Butoh, Bergson, Andrew, dan yang lainnya muncul di permukaan tablet penyegel iblis. Orang-orang ini duduk di kekosongan benua prisma dalam orbit tujuh bintang. Mereka memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan seolah-olah mereka menggunakan seni rahasia untuk mengaktifkan sesuatu. Ada tujuh orang, dan mereka semua duduk di altar jiwa mereka. Semuanya adalah altar jiwa tingkat tiga. 758. Tujuh orang luar alam abadi tahap akhir. Suran dan Yan Bayi mengerutkan kening saat melihat gambar di obelis. Wajah mereka tidak sedap dipandang. Bukan hanya ras gol surga. Kin Lai menarik jarinya dari tablet dan menatap dalam-dalam ke tablet penyegel iblis. Dia melihat pemandangan yang muncul darinya, dan matanya dipenuhi dengan listrik. Dia juga terkejut dengan pemandangan di tablet. Dari tujuh ras asing, empat diantaranya bukan anggota klan Heaven Goal. Mereka semua memiliki altar jiwa tiga tingkat dan melayang di bagian terdalam awan. Altar jiwa milik ketujuh orang yang duduk dalam Seven Star Alignment membengkak dan memancarkan riak-riak jiwa. Tak lama kemudian, altar jiwa di bawah ketujuh orang itu berubah menjadi hitam pekat. Kemudian, ia melepaskan cahaya gelap yang jahat. Tujuh altar jiwa tampak seperti matahari gelap saat memancarkan sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ketika cahaya itu menyatu menjadi satu, cahaya itu dipenuhi dengan energi kosong dan kacau. Titik cahaya seukuran sebutir beras itu berangsur-angsur tumbuh makin terang di lautan cahaya hitam, melompat-lompat aneh. Partikel hitam itu mengembang dengan cepat. Ledakan. Partikel hitam itu tiba-tiba meledak. Sebuah lubang hitam raksasa tampak muncul di langit. Penghalang kristal spasial di sekitar alam roh tampak telah ditembus. Cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bersinar dari lubang hitam. Bintang jatuh yang berkeliaran di lautan bintang, menyeret api panjang di belakangnya, tampaknya tertarik oleh semacam kekuatan yang kuat. Meteor melesat di langit, satu demi satu, dan jumlahnya sebenarnya ratusan. Altar jiwa dari tujuh ras asing tiba-tiba terbang ke tujuh arah berbeda dan membersihkan bagian tengah. Meteor pertama telah melewati lubang hitam pekat. Pada titik ini, Suran dan Yan Bayi tidak bisa lagi tetap tenang. Mereka saling memandang. Suran menghilang seperti hantu. Menguasai, apa itu? Du Siang yang berseru. Hujan meteor. Yan Bayi menarik nafas dalam-dalam. Dia berteriak, mundur segera. Hampir pada saat yang sama, teriakan Suran datang dari arah sekte Terminator. Hujan meteor jatuh dari langit di atas kita. Di pihak Terminator Sek, para pemimpin lima kekuatan besar berteriak. Segera ganti ke kereta perang kristal kecil. Sen Yue bergegas berlari keluar. Dia benar. Ayo kita ganti ke kereta perang kristal dan berpencar sebanyak mungkin. Yan Bayi bereaksi. Gambar pada tablet penyegel iblis di depan Kin Lai berangsur-angsur kabur dan menghilang. Dia menyimpan tablet penyegel iblis. Menekan darah deras di tubuhnya, dia pun berjalan keluar. Dia sudah punya firasat buruk. Tempat berkumpulnya Beast Mountain. Total ada enam kapal perang singa surgawi, yang masing-masing panjangnya lebih dari 3.000 meter. Enam singa surgawi mendekati benua prisma bagaikan sekawanan singa. Kilatan cahaya redup tiba-tiba muncul di atas singa surgawi. Awalnya, itu tidak mencolok, tetapi beberapa detik kemudian, cahaya redup itu sangat menyelaukan. Hu hu. Batu itu berupa bongkahan batu berwarna hijau kecoklatan yang tampak seperti gunung setinggi ribuan meter. Lapisan luarnya ditutupi oleh api yang mendidih. Sambil menyeret ekor api yang panjang di belakangnya, batu besar di dalamnya meledak. Terdengar suara gemuruh yang memekatkan telinga. Batu-batu besar itu berjatuhan. Kapal perang singa surgawi dari gunung binatang terhantam batu besar itu dengan tepat. Dalam sekejap, singa surgawi itu meledak menjadi kembang api yang paling terang dan paling menyelaukan. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan batu, daging, dan darah menyembur keluar. Ratusan praktisi bela diri gunung binatang di dalam singa surgawi ini hanya berhasil mengeluarkan beberapa teriakan sebelum mereka semua mati. Surga. Minggir lebih jauh. Lihatlah langit. Di sisi gunung sepuluh ribu binatang, para seniman bela diri di singa surgawi, lainnya segera meledak, mengeluarkan teriakan sedih yang terdengar seperti hantu yang meratap dan serigala yang melolong. Di langit, lebih banyak meteorit yang sebesar gunung terbang melalui dinding kristal spasial. Selama proses jatuhnya, meteorit-meteorit itu seolah-olah dipandu oleh suatu kekuatan tak kasat mata dan bahkan sedikit menyesuaikan lintasan jatuhnya. Ledakan. 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 Sekte Terminator, Sekte Iblis Ilusi, Gunung Pedang Surgawi, Sekolah Tianqi, dan Gunung Binatang, lima artefak roh terbang besar milik kekuatan peringkat perak meledak secara berurutan. Cahaya menyilaukan dari matahari yang meledak menyambar langit. Para ahli dari lima kekuatan besar tewas secara fisik dan mental pada saat kapal-kapal raksasa, kapal-kapal perang, dan kereta-kereta binatang meledak. Kinlai mengemudikan kereta perang kristal itu menjauh dari kapal Gunung Pedang Surgawi ketika dia melihat sebuah meteor yang tampak seperti pilar raksasa jatuh. Saat meteor dan kapal raksasa itu bertabrakan, dia melihat puluhan praktisi bela diri Sekte Terminator yang belum mundur meledak menjadi kabut berdarah. Itulah gelombang kejut yang diciptakan oleh tabrakan antara meteor dan kapal raksasa. Kemudian, kapal raksasa itu meledak dan berubah menjadi bola api besar. Monster Tuanan. Pergi ke langit. Suara suran bergema di seluruh dunia lagi. Tujuh hantu tua asing telah dengan paksa merobek penghalang kristal spasial dan mengarahkan meteor untuk menyerang kita. Jika kita tidak menghancurkan formasi jahat hantu tua itu, meteorit tidak akan berhenti berjatuhan dari langit. Pergi ke langit. Nan Zheng Tian meraung. Kilatan petir yang dahsyat melesat ke angkasa bagaikan seekor naga raksasa yang seketika terbang sejauh puluhan ribu meter. Pergilah ke langit. Qi yang dari gunung binatang meraung marah. Bayangan seekor binatang purba setinggi 10 ribu meter muncul di belakang Qi yang. Kepala binatang purba itu menunjuk ke arah Qi yang saat ia menyerbu dengan liar ke awan. Pergi. Feng Yi dari sekolah Tianqi melangkah di altar jiwa tiga tingkat yang terbuat dari banyak artefak roh. Tubuhnya memancarkan cahaya pelangi saat ia terbang ke langit. Yu Lingwei dari sekte iblis ilusi, luonan dari gunung pedang surgawi, Lei Yan, Suran, dan banyak praktisi altar jiwa lainnya terbang ke langit seperti air terjun yang melawan arus. Tubuh mereka terbungkus pita energi roh. Mereka menyerbu ke kedalaman langit bagaikan dewa dan setan. Puluhan ribu meter di atas kepala Qin Lai, bola-bola cahaya yang menyilaukan meledak. Saat sosok-sosok itu bergerak, gelombang energi jiwa menyapu kemana-mana. Artefak roh tingkat surga yang jarang terlihat berkelap-kelip masuk dan keluar dari awan, melepaskan sejumlah besar energi roh. Bola-bola cahaya seukuran matahari meledak. Retakan spasial muncul di langit seolah-olah langit akan runtuh. Aura yang menyesakan muncul dari langit satu demi satu, membuat orang-orang kesulitan bernapas. Dalam persepsi Qin Lai, ada banyak gunung suci yang agung berada di langit di atas kepalanya, dan setiap ahli altar jiwa. Setiap ahli altar jiwa adalah gunung yang tak tergoyahkan baginya. Sejak debutnya, dia belum pernah menghadapi pertempuran sekuat itu sebelumnya. Ini adalah pertarungan antar ahli sol altar. Puluhan ribu meter di atas kepalanya. Ini adalah medan pertempuran para ahli altar jiwa. Keberadaan alam fragmentasi dan alam nirvana bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Merasakan getaran yang merusak di langit, dia sangat menyadari ketidakberartiannya sendiri. Dia tahu bahwa saat ini, dia selema semut di mata para ahli altar jiwa di langit. Batu-batu raksasa melayang dari benua prisma. Teriak seseorang. Kinlai mengalihkan pandangannya dari awan. Dia tanpa sadar melihat ke arah benua prisma dan mendapati banyak anggota klan gold surga sedang mengendarai batu-batu raksasa yang melayang ke arah mereka. Di antara mereka, ada banyak ras asing yang tidak dikenal. Sambil menatap anggota klan blue gold dan earth gold, dia mencoba mengingat asal-usul mereka dari dalam ingatannya. Ras gold biru dan ras gold bumi dari tiga ras gold. Secercah cahaya melintas di benaknya. Ia langsung teringat akan dua ras asing itu. Ekspresinya menjadi lebih berat. Kinlai, ikutlah denganku. Shen Yue tiba-tiba muncul di golden winged Luan. Dia mengulurkan tangannya. Dia berkata dengan mendesak, ikutlah denganku. Ikut denganmu. Ekspresi Kinlai tampak gelap. Pamansu memintaku untuk melindungimu. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Orang-orang dari klan gold surga tidak dapat menemukanmu. Teriak Shen Yue. Tidak perlu, aku tahu bagaimana cara mengurus diriku sendiri. Kinlai menolak. Sama seperti para penyintas dari kelima pasukan, dia mengemudikan kereta perang kristal menuju tiga ras hantu yang menyerbu keluar dari benua prism. Pada saat ini, karena para ahli altar jiwa dari lima kekuatan telah menyerbu ke langit dan mengepung para hantu tua dari tiga ras hantu, tidak ada lagi meteor yang jatuh dari langit. Para kultifator yang selamat dari hujan meteor semuanya berdarah panas. Mereka tahu siapa lawan mereka. Puluhan ribu meter di langit, ada ahli altar jiwa yang bertarung melawan altar jiwa ras asing. Di bawah mereka, mereka perlu membunuh ahli nirvana, fragmentasi, pemenuhan, dan nether passage dari ras asing. Jangan impulsif. Shen Yue segera mendekat. Luan bersayap emas miliknya berada di samping kereta perang kristal Kin Lai. Dia menunjukkan ekspresi cemas saat dia mendesak, kamu masih sangat berguna saat hidup, jangan gegabu mengorbankan nyawamu. Kin Lai menoleh untuk meliriknya. Aku tahu tentang garis keturunanmu, ucap Shen Yue. Aku juga tahu kegunaanku, dan aku bisa menggunakannya sekarang. Kin Lai berkata dengan suara rendah. Dia menatap lurus ke depan. Karakter-karakter dewa menyala-nyala di kedalaman pupil matanya dan menyulut garis darah yang mendidih di dalam tubuhnya. Esensi darah kehidupan tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan mendarat di tengah-tengah tiga klan ras hantu seperti batu akik merah tembus pandang. Puff! Aduh! Dalam sekejap, puluhan anggota klan ras asing langsung terbakar api. Jejak keluarga Blaze muncul di leher, dahi, dan dada mereka. Orang-orang ini bukan hanya anggota klan Goul Surga. Banyak anggota klan Goul Biru dan Goul Bumi juga memiliki jejak api di tubuh mereka. Dia dengan marah membakar garis keturunannya. Sebelum klan tiga ras hantu itu berhadapan dengan para praktisi bela diri lima kekuatan, puluhan klan kuat telah tenggelam dalam kobaran api dan menjerit kesakitan. Itu dia. Seorang anggota klan Heaven Goul mengunci Kin Lai dari jarak hampir 10 ribu meter. Bunuh dia dengan cara apapun. Semua anggota klan tiga ras hantu tiba-tiba menjadi gila dan menyerang Kin Lai. Bunuh makhluk-makhluk menjijikkan ini. Suara Luo Kek Xin datang dari seberang. Kin Lai berbalik dan mendapati Tian Yu, Yu Men, Feng Yi Yu, dan para praktisi bela diri lainnya dari gunung binatang dan sekolah Tian Qi ada di sana. Mata mereka dipenuhi dengan niat jahat yang besar. Bunuh semua orang luar ini. Teriak Du Xiang Yang. Dia, Luo Chen, dan para praktisi bela diri gunung pedang surgawi lainnya juga menyerbu kereta perang kristal mereka. Kin Lai, ikutlah denganku. Teriak Shen Yue dengan cemas. Aku tidak akan mati semudah itu. Kin Lai menolak lagi. Sambil berbicara, dia menatap langit dan berpikir sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba melepaskan delapan lempengan kayu Thunder Blitz. Delapan lempengan kayu Thunder Blitz dikumpulkan oleh orang-orang Barbar Timur. Setiap lempengan berusia ribuan tahun. Kayu Thunder Blitz dapat meningkatkan kekuatan guntur secara signifikan. 759. Delapan lempengan kayu Thunder Blitz melayang tinggi di atas kepala Kin Lai seperti delapan pilar besar. Sinar listrik pembalikan gravitasi. Saat energi roh dalam tubuhnya bersirkulasi dan meridiannya berubah, gravitasi di sekitar medan magnet langsung turun puluhan kali lipat. Delapan lempengan kayu Thunder Blitz yang seharusnya berbobot puluhan ribu kilogram itu tampaknya telah tenggelam ke dalam laut. Daya apung air membuat mereka puluhan kali lebih ringan. Benang-benang petir yang menyilaukan mengembun menjadi benang-benang dan melesat keluar dari tubuh Kin Lai. Benang-benang petir melilit delapan lempengan kayu Thunder Blitz. Pikirannya berubah lagi. Delapan lempengan kayu Thunder Blitz yang melayang di atas kepalanya dipandu oleh benang-benang petir dan dengan terampil mengubah posisinya. Delapan lempengan kayu Thunder Blitz dengan cepat membentuk bentuk segi delapan. Benang-benang petir bersilangan di antara delapan lempengan kayu Thunder Blitz dan membentuk jaring laba-laba petir. Posisi lempengan kayu Thunder Blitz persis sama dengan delapan pilar batu saat dia berkultivasi di perut gunung her. Ini adalah formasi yang dibentuk kakeknya saat ia berkultivasi dia hendak mengaktifkan kekuatan guntur dan kilat sepenuhnya, sebuah cahaya melintas di benaknya dan dia teringat sebuah kejadian. Pada level ketiga dari Soul Suppressing Orb, diagram kuno tersebut membentuk jaring laba-laba raksasa yang memancarkan kilat menyilaukan di ruang putih tersebut. Pada saat ini, kilatan petir yang bersilangan di antara delapan lempengan kayu Thunder Blitz sama menyilaukannya. Mereka tampak samar-samar mirip. Diagram Roh adalah urat nadi dunia, hukum dunia, dan jalur kekuatan yang paling primitif. Kalimat yang sering diucapkan kakeknya itu tiba-tiba terlintas di benaknya bagai sebuah pencerahan. Itu menyebabkan pikirannya bergemuruh. Seolah-olah dia tiba-tiba memperoleh kecerdasan. Dia mengamati untayan petir yang bersilangan di antara delapan lempengan kayu Thunder Blitz. Dia secara naluriah menggunakan energi jiwanya untuk membimbing mereka. Benang-benang petir yang padat itu bagaikan jutaan ular roh. Mereka dengan cepat menggeliat mengikuti pikirannya dan tuntunan jiwanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tahap ketiga pemberantasan petir surgawi adalah pemurnian jiwa petir. Di tanah terlarang petir, sambaran petir dan kilat telah menyerbu ke lautan kesadarannya dan memurnikan danau jiwanya. Serangan petir pada jiwa sejatinya telah memberikan kekuatan guntur dan petir pada danau jiwanya, benang-benang jiwanya, dan jiwa sejatinya. Setiap sambaran petir yang dilepaskannya mengandung aura jiwanya dan dapat dikendalikan oleh jiwanya. Petir adalah salah satu kekuatan tercepat. Di antara delapan lempengan kayu Tunderblitz, benang-benang listrik yang bersilangan terus-menerus menggeliat, bersilangan, dan membentuk diagram roh yang rumit dengan struktur yang ketat. Diagram roh ini tersusun atas enam diagram roh dasar yang memperkuat pengumpulan roh dan penyimpanan roh, dan dua diagram roh tingkat menengah untuk manifestasi realitas bentuk konsolidasi. Itu semua adalah diagram roh kuno yang dipelajarinya dari Soul Suppressing Orb. Derai-derai Di tengah delapan lempengan kayu Tunderblitz, saat diagram roh majemuk terbentuk, aura guntur dan kilat yang dahsyat terpancar. Seolah-olah fluktuasi apokaliptik sedang terjadi. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat delapan lempengan kayu Tunderblitz yang mengambang dan diagram roh majemuk di dalamnya. Emosinya meluap. Dengan menggunakan petir sebagai urat nadinya dan jiwanya sebagai pemandu, ia mampu mengukir diagram roh besar di udara hanya dalam beberapa puluh detik. Diagram roh muncul dengan jelas dan strukturnya stabil. Jelaslah bahwa dia telah berhasil. Inilah pertama kalinya dia berhasil menggunakan diagram roh dalam pertempuran. Membunuh-membunuh-membunuh-membunuh. Niat membunuh-memenuhi dunia. Hanya dalam beberapa saat, para praktisi bela diri dari lima pasukan peringkat perak telah bertemu dengan tiga klan ras hantu. Pertempuran yang mengerikan dan berdarah segera dimulai. Artefak roh yang menyilaukan, api roh dengan warna berbeda, dan seni roh dengan atribut berbeda muncul di depan mereka pada saat yang sama. Luo Chen, Du Xiangyang, Chu Li, Tian Yu, Yu Men, dan bahkan lebih banyak lagi praktisi bela diri alam fragmentasi, alam pemenuhan, dan bahkan alam nirvana yang membunuh jalan mereka ke garis depan tiga ras hantu. Tubuh-tubuh yang hancur berjatuhan dari langit tanpa daya, darah berceceran di mana-mana. Kereta perang kristal, kereta perang, dan burung roh juga meledak menjadi bola api dan puing-puing. Orang itu. Banyak anggota klan tiga ras hantu menatapkin lai dan menyerangnya tanpa rasa takut. Tidaklah bijaksana bagimu untuk tetap tinggal di sini. Teriak dari samping. Qin Lai mengabaikannya. Dia mengendalikan delapan lempengan kayu Thunderblits tetapi tidak meledakan diagram roh di dalamnya. Dia dengan hati-hati mengendalikannya dan mendekati tiga klan ras hantu bersama dengan praktisi bela diri dari gunung pedang surgawi. Hati Shen Yue terbakar kecemasan namun tidak ada yang dapat ia lakukan. Puluhan detik kemudian, Qin Lai tiba di medan perang yang mengerikan. Seketika, puluhan praktisi bela diri dari tiga ras hantu melepaskan diri dari lawan di depan mereka. Mereka mengabaikan luka sedalam tulang di tubuh mereka dan ingin membunuhnya terlebih dahulu. Jangan biarkan praktisi bela diri alam fragmentasi datang. Mata Shen Yue berbinar. Para praktisi bela diri Sekte Terminator yang berada di dekatnya mendengar perintah Shen Yue dan menghentikan mereka tanpa ragu-ragu atau takut mati. Enam praktisi bela diri alam fragmentasi tidak punya pilihan selain berhenti di bawah kekuatan penuh praktisi bela diri Sekte Terminator. Mereka tidak bisa bergerak ke arah Qin Lai. Dengan cara ini, sementara ada puluhan ras asing yang menyerang Qin Lai, mereka semua berada di alam Netter Passage dan alam pemenuhan. Shen Yue menghela napas lega dan bersiap menyerang dengan seluruh kekuatannya dan membunuh ras asing yang menyerangnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke langit. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di atas kepala Qin Lai, sambaran petir menyambar jaring petir di bagian tengah delapan lempengan kayu Thunderblitz. Sekilas, tampak seperti air terjun petir yang mengalir turun dari tengah lempengan kayu Thunderblitz. Degup-degup-degup-degup-degup. Qin Lai membentuk segel aneh dengan kedua tangannya. Seolah-olah dia sedang memegang jantung petir di telapak tangannya. Suara ketukan yang keras terdengar dari dalamnya. Pada saat yang sama, di dalam jaring petir di bagian tengah lempengan kayu Thunderblitz, diagram roh majemuk yang dipenuhi petir tiba-tiba mengeluarkan riak misterius. Diagram pengumpulan roh mulai berlaku. Energi roh yang menyelimuti dunia seakan ditelan oleh mulut dunia dan ditarik oleh pusaran air. Energi roh melonjak liar ke tengah delapan lempengan kayu Thunderblitz dari segala arah. Seluruh energi roh dunia dalam radius 5 km di sekitar Qin Lai telah tersedot seluruhnya. Para praktisi bela diri yang aktif di dekatnya tidak dapat lagi merasakan energi roh dunia. Banyak dari mereka yang terhuyung-huyung. Mereka hampir jatuh dari langit. Bahkan anggota ketiga ras hantu pun tidak terkecuali. Wus-wus-wus. Di tengah delapan lempengan kayu Thunderblitz, pusaran air petir perlahan-lahan terbentuk. Kekuatan hisap gila yang datang dari dalam sungguh menakutkan. 10 km jauhnya, semakin banyak energi roh dunia yang diserap dengan liar. Mereka berubah menjadi cahaya putih susu dan jatuh ke pusaran air. Diagram semangat amplifikasi di dalam pusaran air diaktifkan. Pusaran air itu berputar cepat. Gelombang energi roh yang seluas lautan itu berangsur-angsur menjadi bergolak, seolah-olah akan meledak kapan saja. Energi roh dunia diperkuat lapis demi lapis. Diagram roh penyimpanan roh internal diaktifkan. Pusaran air itu tampaknya berisi jurang tak berujung yang menyimpan dan dengan cepat menyerap energi roh dunia yang hendak meledak. Dua diagram roh tengah, materialisasi dan manifestasi kebenaran, adalah yang terakhir diaktifkan. Degup-degup-degup. Tiga suara guntur yang menggetarkan bumi terdengar dari tengah delapan lempengan kayu Thunderblitz. Suara guntur mengguncang semua praktisi bela diri alam fragmentasi dan alam nirvana yang melayang di udara dengan kekuatan mereka sendiri. Puluhan praktisi bela diri alam pemenuhan mulai langsung mencengkeram hati mereka dan memuntahkan darah saat tiga suara guntur datang dari lempengan kayu Thunderblitz. Sekitar selusin praktisi bela diri alam niterpasej. Jantungnya terasa seperti hendak meledak. Mereka langsung berubah menjadi bola daging dan darah yang meledak. Pusaran air energi roh dunia yang berputar menghilang dari pusat lempengan kayu Thunderblitz. Yang menggantikannya adalah bola petir raksasa. Bola petir itu terang dan menyilaukan. Ia berdetak seperti jantung manusia. Setiap kali berdetak, guntur yang mengerikan dan menggetarkan hati akan menyerang jantung tiga ras hantu besar. Berdebar. Getaran yang lebih kuat keluar dari bola petir guntur. Selusin atau lebih dari tiga klan hantu yang paling dekat dengan kinlay jantungnya meledak dengan kilatan petir yang menyilaukan. Bang 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 bang. Ketiga ras hantu ini semuanya adalah praktisi bela diri alam pemenuhan. Hati mereka hancur oleh guntur surgawi dan tubuh mereka meledak menjadi bola daging busuk yang jatuh dari langit. Pada titik ini, puluhan praktisi bela diri niterpasej dan fulfillment realem kinlay semuanya telah tewas. Hati guntur yang mendalam. Itu adalah jantung guntur mendalam milik leluhur. Selain sang leluhur, akhirnya ada orang kedua di negeri kekacauan yang dapat memanggil hati guntur yang mendalam. Dia telah menggunakan artefak roh untuk meningkatkan kekuatan jantung guntur mendalam, meningkatkan kekuatan dampaknya hingga puluhan kali lipat. Sementara para praktisi bela diri dari lima pasukan peringkat silver bertarung melawan tiga ras hantu, mereka tidak lupa menoleh untuk melihat kinlay yang telah menyebabkan gelombang kejut yang begitu kuat. Mereka melihat delapan lempengan kayu thunderblitz di atas kepala kinlay, dan bola petir besar yang melompat terus-menerus di dalam lempengan kayu thunderblitz. Berdebar. Ledakan lain datang dari jantung guntur mendalam yang terbentuk dari manifestasi materialisasi di dalam lempengan kayu thunderblitz. Guntur yang tidak terlihat oleh mata telanjang menyambar dan mencapai hati tiga anggota klan ras hantu di dekatnya. Wajah seorang anggota klan Goul Bumi Alam fragmentasi memerah saat ia meludahkan darah yang warnanya tidak diketahui. Pada saat yang sama, sekitar selusin tiga ras hantu dari alam pemenuhan dan alam netterpasej yang lebih jauh dari kinlay membengkak dan meledak seperti bola karet. Darah jatuh seperti hujan. Tubuh, wajah, dan artefak roh para praktisi bela diri dari lima kekuatan yang berperang melawan mereka berlumuran darah busuk. Mereka menatap kinlay dari kejauhan dengan bingung. Kinlay menyalurkan jantung guntur mendalam di telapak tangannya dan menggunakan metode yang tak terduga untuk membentuk jantung guntur mendalam lain yang lebih kuat, lebih besar, dan lebih ganas, dan melepaskan kekuatannya lagi dan lagi. Setiap kali terjadi ledakan, selusin atau lebih anggota klan dari tiga ras hantu akan mati. Bahkan banyak orang luar alam fragmentasi berdarah dari sudut mulut mereka. Mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung dan dengan cepat dibunuh oleh lawan mereka. Di langit, kinlay bagaikan dewa kematian yang sedang menabuh genderang senja. Saat genderang itu dibunyikan, hati sekelompok orang luar akan meledak dan mati. Bukalah jalan untukku. Semakin dekat aku dengan mereka, semakin cepat aku bisa menghancurkan hati mereka. Kata kinlay dengan serius. Para praktisi bela diri dari Gunung Pedang Surgawi, Sekte Terminator, Sekolah Tianqi, Gunung Binatang, dan Sekte Iblis Ilusi terdiam dan membuka jalan. Tatapan semua orang ke arahnya sekarang dipenuhi dengan rasa kagum. Pada saat ini, dia adalah toko utama di medan perang luas di bawah sana. Semua mata tertuju padanya. 760. Ini adalah pertama kalinya Kinlay menggunakan diagram roh dalam pertempuran. Di atas kepalanya, delapan pilar besar melayang seperti delapan dewa kuno yang menguasai dunia. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk bola petir yang menyilaukan berbentuk hati. Bola petir itu mengeluarkan ledakan dahsyat yang tampaknya dapat menghancurkan inti hati. Berdebar. Degup-degup. Duk-duk-duk. Bola petir itu membengkak dan bergetar. Cahaya ilahi petir yang tak terlihat membentuk riak cahaya yang menyebar ke segala arah. Setiap kali terjadi ledakan, salah satu anggota dari tiga ras hantu mati karena jantungnya hancur. Darah muncrat keluar dari tubuh mereka saat mereka kehilangan saripati kehidupan dan jatuh ke laut dalam tanpa daya. Hanya ada beberapa anggota dari tiga ras hantu yang dekat dengan Kinlay. Orang-orang ini, semuanya berada di alam nirvana dan alam fragmentasi. Mereka yang berada di bawah alam fragmentasi semuanya mati. Buk, bola petir itu terus bergemuruh. Mulut paragol alam fragmentasi yang tersisa bergetar saat mereka menahan guntur di hati mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Mereka segera menyadari bahwa semakin jauh mereka dari Kinlay, semakin sedikit kerusakan yang mereka alami. Mundur. Para hantu bereaksi. Seseorang berteriak terlebih dahulu. Kemudian, semua hantu yang seharusnya menyerang Kinlay mundur seperti air pasang. Mereka tahu betapa besar ancaman Kinlay yang masih hidup bagi anggota klan mereka yang telah ditandai oleh keluarga Blaze. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Tidak mundur berarti kematian seketika. Tidak ada seorangpun yang ingin mati seketika. Hem, bukankah mereka berteriak bahwa mereka akan membunuh Kinlay dengan cara apapun? Tian Yu dari Beast Mountain menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tak dapat menahan diri untuk bergumam. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Yu Men memiliki ekspresi yang rumit. Luo Kexin dari sekolah Tian Qi. Sepasang mata yang berbinar, berkedip dengan sosok Kinlay. Dia menatap Kinlay dalam-dalam, dan bola petir di antara delapan lempengan kayu Thunderblitz di atas kepala Kinlay. Dia menyelidiki dengan jiwanya. Lambat laun, mata Luo Kexin semakin terang dan tubuhnya yang memikat mulai sedikit bergetar. Dia bisa merasakan jaringan diagram roh di dalam bola petir. Hu hu hu. Enam cahaya roh yang berapi api melata di sekitar Dusiang Yang bagaikan enam ular roh yang membakar. Tiga anggota klan Gou bumi alam pemenuhan. Enam ular api yang lincah menerkam dan menggigitnya, sinar pedang melesat ke arahnya, meninggalkan banyak lubang berdarah di sekujur tubuhnya. Dusiang Yang sedang bersemangat tinggi. Jelas bahwa dia berada di atas angin, dan dari waktu ke waktu, dia akan mengeluarkan teriakan kegembiraan yang panjang. Penampilannya menarik perhatian Luo Kexin. Luo Kexin menoleh dan segera melihat pedang cahaya lima api yang mengalir di tangan Dusiang Yang. Melihat pedang terbang itu, yang telah dia putuskan tidak berguna, di tangan Dusiang Yang, melepaskan segala macam ular api yang menakjubkan, dia tidak dapat menahan rasa getir di sudut mulutnya. Ringan dan lincahnya pedang terbang. Itu bagaikan tamparan di wajahnya. Wajahnya terasa terbakar. Itu bukan rasa sakit, tetapi rasa malu. Mengingat percakapan dan pemandangan beberapa hari lalu, mata indahnya beralih lagi dan tertuju pada Kin Lai. Pada akhirnya, Kin Lai telah mengambil pedang cahaya mengalir lima api dari tangan Dusiang Yang. Saat Luo Kexin memikirkan diagram roh yang mempesona di dalam delapan lempengan kayu Thunder Blitz, segalanya menjadi jelas. Pedang cahaya mengalir lima api yang dia pikir tidak seorang pun di tanah kekacauan dapat memperbaikinya telah berhasil diperbaiki oleh Kin Lai. Dia tahu betul apa yang ada di dalam pedang cahaya mengalir lima api. Diagram roh kuno, Gumam Luo Kexin. Semuanya, silakan minggir. Pada saat inilah Kin Lai berteriak keras. Delapan lempengan kayu Thunder Blitz yang melayang di atas kepalanya tampak dibawa oleh tangan raksasa yang tak terlihat saat mereka bergoyang dan bergerak maju. Aku hanya bisa melukai dan membunuh ras asing itu lebih cepat jika aku mendekati mereka. Ratusan ribu seniman bela diri manusia perak tanpa sadar melangkah mundur. Sebuah lorong spasial yang mengarah ke titik kumpul tiga ras hantu besar muncul tepat di depan Kin Lai. Semua orang secara otomatis menyingkir untuk memberi jalan baginya. Kin Lai bisa langsung masuk. Lindungi Kin Lai. Keberadaannya setidaknya sama berharganya dengan ahli altar jiwa. Biyu dari sekolah Tianqi mengangkat tangannya dan berteriak. Dia pernah punya dendam mendalam dengan Kin Lai. Tiga tahun lalu, saat Kin Lai pertama kali tiba di negeri kekacauan, dia mencuri tablet penyegel iblis dari bawah hidungnya di laut dekat pulau laut bulan. Untuk menemukan Kin Lai dan Song Ting Yu, dia mengerahkan puluhan praktisi bela diri sekolah Tianqi untuk mencari di langit dekat pulau laut bulan selama beberapa bulan. Dia bahkan mencari asosiasi bintang biru dan meminta mereka bekerja sama dengannya. Tujuannya adalah menemukan Kin Lai. Tetapi pada akhirnya, dia kembali tanpa hasil. Setelah ujian makam dewa berakhir, Kin Lai menjadi terkenal di makam dewa. Dia memburu sisa-sisa elit kuno, berhasil mencuri makanan dari Kang Chukol dan melanggar perjanjian antara sekolah Tianqi dan Kang Chukol. Baru sekarang dia tahu bahwa orang yang mencuri tablet penyegel iblis dari pulau laut bulan adalah Kin Lai. Karena itu, dia membenci Kin Lai. Dia selalu berpikir bahwa jika Kin Lai tidak mencuri tablet penyegel iblis, sekolah Tianqi akan mendapatkan lebih banyak dari makam dewa. Namun hari ini, menghadapi kekejaman tiga ras hantu besar, musuh bebuyutan seluruh umat manusia di tanah kekacauan, saat dia mengetahui bahwa keberadaan Kin Lai mampu memberikan pukulan telak bagi ras jahat yang muncul entah dari mana, dia justru memilih untuk segera mendukung mereka. Li Tua, Wu Tua, ikutlah denganku. Biu memanggil dua temannya dari alam fragmentasi dan menyerang Kin Lai. Dia akan melindungi Kin Lai dengan sekuat tenaga. Kedua sahabatnya sangat percaya padanya. Mereka mengikutinya tanpa sepatah kata pun dan segera tiba di samping Kin Lai. Kirim tiga praktisi bela diri alam fragmentasi dan satu praktisi bela diri alam nirvana untuk melindungi Kin Lai. Yu Men dari gunung binatang ragu sejenak sebelum memberi perintah dengan serius. Para ahli gunung binatang yang seharusnya melindunginya dan Tian Yu menatapnya dengan kaget. Saya tidak menyukainya, aku sungguh tidak menyukainya. Yu Men mendengus dan berkata, tetapi jika dia selamat dari pertempuran ini, dia dapat memainkan peran utama. Paling tidak, dia jauh lebih penting daripada aku saat ini. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah pergi. Desak Tian Yu. Mata keempat ahli gunung sepuluh ribu binatang yang seharusnya menjaga mereka berdua, bersinar dengan cahaya aneh saat mereka menganggup dalam-dalam. Lalu, mereka terbang menjauh. Yu Men pernah menjadi lawan Qin Lai di makam dewa. Mereka telah bertarung. Mereka telah bertarung beberapa kali dan menyimpan dendam lama. Tian Yu telah terluka oleh Qin Lai beberapa hari yang lalu. Tetapi saat ini, mereka memilih untuk melupakan sementara konflik mereka dengan Qin Lai dan meminta bawahan mereka melindungi Qin Lai. Apa yang kalian lakukan hanya berdiam diri saja. Chu Li menatap tajam ke arah para tetua Sekte Terminator di sekitarnya. Mereka menganggup tanpa suara dan mendarat di samping Qin Lai untuk melindunginya. Semuanya, maju. Perintah Luo Chen dengan dingin. Gunung Pedang Surgawi juga mengirim sekelompok ahli. Lima kekuatan peringkat perak, Gunung Binatang, Sekolah Tianqi. Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi mengirim sekelompok ahli untuk mengepung Qin Lai dan mengambil alih tanggung jawab melindungi Qin Lai. Hanya praktisi bela diri sekte setan ilusi yang tidak bergerak. Si Siuling, Juru Wiji, dan para praktisi bela diri sekte iblis ilusi tetap diam dan tidak memberikan perintah apapun. Tak seorang pun datang atas kemauannya sendiri. Adegan ini sedikit canggung dan aneh. Kupikir sekte iblis ilusi akan menjadi sekutu terkuatnya, kata Luo Kexin dengan nada meremehkan. Kepulauan Matahari Terbenam adalah milik sekte iblis ilusi. Sebagian besar bom mendalam berkobar yang dijual di Pulau Abu-Abu adalah milik sekte iblis ilusi. Bukankah Sue Sazong adalah sekte yang paling dekat dengan sekte iblis ilusi? Tianyu menatap Yu Men dengan kaget. Yu Men juga memiliki ekspresi terkejut. Untuk waktu yang lama, sekolah Tianqi dan gunung binatang tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Karena mereka tidak pernah berinteraksi dengan sekte blutvian, tentu saja tidak ada persahabatan yang perlu dibicarakan. Namun ketika mereka menyadari bahwa Qin Lai dapat mencabik-cabik daging dan darah ras asing, mereka tidak ragu-ragu dan segera memilih untuk melindungi Qin Lai. Mereka secara alami berpikir bahwa siapapun yang berpengetahuan akan tahu apa yang harus dilakukan. Yang mengejutkan dan membingungkan mereka adalah bahwa bahkan mereka yang memiliki konflik dengan Qin Lai dapat melihat situasi dan membuat pilihan yang tepat. Mengapa sekte iblis ilusi tidak bisa? Ini adalah hasil yang mereka anggap aneh. Untungnya, dengan perlindungan gunung pedang surgawi, sekolah Tianqi, gunung binatang, dan sekte terminator, keselamatan Qin Lai tampaknya telah terjamin. Qin Lai terus berjalan menuju tempat ketiga ras hantu berkumpul. Di sampingnya, para ahli dari empat pasukan peringkat perak datang secara spontan dan membentuk lingkaran untuk melindunginya. Degup degup degup. Di tengah delapan lempengan kayu Thunder Blitz, bola-bola petir yang menyilaukan meledak terus-menerus. Puff! Ketiga anggota klan ras hantu itu memuntahkan darah dan memegangi jantung mereka sambil berteriak. Mereka semua adalah pakar alien di alam penghancur kekosongan. Para ahli dari alam pemenuhan dan alam Netter Passage meledak dalam jumlah besar saat bola-bola petir berdenyut. Setidaknya setengah dari ratusan ras asing yang menyerbu dari benua prisma di atas batu-batu terapung telah mati karena Qin Lai. Di antara mereka, terbakar menjadi abu oleh jejak api sebelum pertempuran dimulai. Puluhan ras asing alam fragmentasi telah terluka oleh jantung guntur yang mendalam. Gravitasi tidak seimbang, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Mereka dengan mudah dibunuh oleh lawan mereka. Kerusakan yang ditimbulkan Qin Lai sungguh tak terkira. Melihat situasi aneh di langit dan anggota klan mereka yang mati secara misterius, ras asing memperlambat serangan mereka dari benua prism. Mundur! Ras asing yang selamat menyadari situasinya buruk dan mundur menuju benua prism. Pertarungan yang seharusnya berimbang menjadi berat sebelah karena munculnya anomali, Qin Lai. Ras manusia memiliki keunggulan. Ras asing telah mundur. Mereka telah melarikan diri kembali ke benua prism. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita melanjutkan serangan? Para praktisi bela diri dari lima pasukan peringkat perak melihat perubahan situasi dan mulai berdiskusi. Banyak orang yang berekspresi gembira, mata mereka berbinar-binar karena kegembiraan. Mereka tampak tidak dapat menahan diri. Banyak praktisi bela diri alam nirvana dari sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, Gunung Binatang, dan Sekolah Tianqi mendengar diskusi itu dan tentu saja melihat ke arah Qin Lai. Kerusakan yang ditimbulkan Qin Lai sendiri setara dengan seratus, bahkan seribu orang. Mereka menganggap Qin Lai sebagai tombak berdarah paling tajam di tangan umat manusia. Kekuatan menentukan hak untuk berbicara, dan status. Pada saat ini, kata-kata Qin Lai sangat berpengaruh dan berwibawa. Itulah sebabnya mereka secara naluriah menatapnya. Di bawah tatapan mereka, ekspresi Qin Lai tenang dan matanya dingin. Dia berkata, ke pusat benua prisma. Baiklah, serang pusat benua prism. Lindungi Qin Lai hingga ke pusat benua prisma. Kami tidak tahu hasil pertempuran di langit, dan kami tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi. Tetapi kita harus memenangkan pertempuran prism kontinen. Kita harus menghancurkan fondasi masa depan ras asing dan membunuh penerus mereka. Pergi, ikuti Qin Lai ke pusat benua prisma. Penonton pun bersemangat. selamat menikmati.